dan salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut atau yang mewakili dan Direktur Jenderal Pengawasan Superdaya Kelautan dan Perikanan atau yang mewakili yang kami hormati seluruh Direktur di Kementerian dan Kelautan Perikanan dan Kelautan lembaga yang hadir atau yang mewakili yang kami hormati Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara atau yang mewakili dan yang kami hormati seluruh Perguruan Tinggi, Akademisi, NGO, LSM dan kelompok masyarakat yang hadir baik secara luring maupun daring. Pertama, marilah kita penjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini di acara Lokakarya Nasional baik secara luring maupun daring. Pergi wisata bertemu gurita bertemunya di perairan Nusa Tenggara Selamat datang para peserta dalam Lokakarya Nasional tahun 2022 Kali ini Lokakarya Nasional tahun 2022 bertemakan mengintegrasikan pengelolaan pesisir di desa dan Other Effective Area Based Conservation Measure atau OSCM ke dalam kebijakan. Lokakarya ini diselenggarakan oleh Direktura Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bekerja sama dengan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Konservasi Alam atau YPK. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat implementasi pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil skala lokal sebagai salah satu perwujudan dari pengelolaan perikanan berkelanjutan melalui inisiatif Locally Managed Marine Area atau LMMA yang akan diintegrasikan dan diperkuat dengan Other Effective Area Based Conservation Measure atau OSCM. Perkenalkan, mohon izin, saya Anindya Anmarisanti yang akan memandu acara pada hari ini. Baik, untuk mengawali Lokakarya Nasional tahun 2022 dan membangkitkan rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Terima kasih telah menonton! 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 Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Pertama, para tamu undangan yang kami hormati, para narasumber, guru-guru, saya pribadi, teman-teman, rekan-rekan, pertama-tama marilah kita pancatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmatnya yang dapat diberikan pada kesempatan untuk berkumpul kita pada kali ini. Dalam sebuah loka karya tentang mengintegrasikan pengelolaan pesisir di desa dan Other Effective Area Based Conservation Measure atau WCM ke dalam kebijakan. Dalam pertemuan ini kita akan membahas dan mengupas berbagai aspek WCM dan bagaimana mendorong WCM sebagai upaya konservasi yang inklusif, relevan dengan dinamika dan keragaman sosial dan ekologi. Pada segmen pertama kita akan mendengarkan pendapat para narasumber mengenai WCM dan pada segmen kedua kita akan bertukar pikiran, bertukar ide dan bagaimana mendorong WCM bisa diterapkan menjadi semakin luas, semakin inklusif dan dapat berkontribusi pada target-target pembangunan nasional dan kesepakatan-kesepakatan global. Tentu saja pertemuan ini adalah sebuah langkah kecil dari sebuah langkah kolektif dalam mendorong WCM. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang memangku keaneragaman budaya dan hayati tentu saja memerlukan pemikiran tersendiri agar konsep WCM ini dapat berkembang dan sesuai dengan keaneragaman yang dimiliki oleh Indonesia. Kita juga selayaknya melakukan eksplorasi ide sehingga dapat memaknai WCM sebagai sebuah titik temu dari berbagai sektor untuk menyelaraskan langkah dalam membangun bangsa yang selaras dengan keragaman alam bahari, selaras dengan keragaman budaya bangsa. Dalam kesempatan ini pula izinkan kami sebagai YPK untuk secara singkat melaporkan kemajuan PKS antara Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP dengan YPK. Selama berjalannya PKS dari 2020 sampai 2023, beberapa kegiatan penting diantaranya adalah kami berkontribusi secara aktif mendukung dan membantu DKI Sulawesi Utara dalam penyusunan draft revisi RZWP 3K. Saat ini kawasan konservasi perairan berbasis masyarakat di Kabupaten Biasa Utara dan Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah masuk ke dalam draft RZWP 3K Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu kami juga melakukan kajian, kemudian melakukan pemantauan yang berbasis kepada masyarakat, khususnya lamun, dugong, penyediaan mata pencaharian alternatif, pengembangan CBT atau Community Based Tourism telah dilakukan di Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan-kegiatan konservasi dan pengembangan ekonomi berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur melalui pengembangan produk lokal, ekowisata, dan kegiatan-kegiatan ekosistem-based adaptation atau adaptasi perubahan iklim berbasis ekosistem. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan penyediaan infrastruktur pengelolaan kawasan konservasi, misalnya menara Pantau Setasea, Pusat Informasi Ekowisata di Kabupaten Kupang, Rotendau, dan Sabu Raijua. Selain itu kita juga melakukan kampanye perubahan perilaku untuk mendukung konservasi dan kebijakan sampai dengan aksi-aksi rehabilitasi kawasan laut dan pesisir. Dalam pelaksanaannya, YPK berkoordinasi dengan perkegiatan erat dengan tim BKKPN Kupang selaku pengelola kawasan Taman Nasional Perairan Laut Sabu. Untuk detail pelaksanannya kami akan melaporkan secara tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kami berharap kerjasama yang baik ini bisa dilanjutkan. Sebagai penutup, kami berharap semoga pertemuan ini bisa mendantangkan manfaat, berkontribusi pada langkah panjang dalam membangun Republik Indonesia. Semoga ide-ide yang inovatif bisa dihasilkan dan perbedaan perspektif dapat dijembatani agar kita bisa mendorong WSM ini secara lebih efektif. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mendukung, yang telah bekerja keras sehingga acara ini bisa berlangsung. Akhir kata, selamat berloka karya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua CEO. Selanjutnya adalah sambutan dan pembukaan oleh Direktur Jenderal Pengolahan Ruang Laut yang akan diwakili oleh Bapak Mo Firdaus Agung sebagai Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut. Kepada Bapak Firda kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam serta untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf hari ini Bapak Dirjen berhalangan untuk hadir dan bergabung dengan kita semua karena beliau sedang melakukan tugas perjalanan dinas mendampingi DPR. Sehingga saya akan mewakili dan sekaligus membacakan sambutan beliau, arahan beliau untuk kita semua dan juga kemudian nanti secara resmi membuka pertemuan pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang mewakili dari Kedeputian Bindang Maritim dan Sebutaya Alam Bapenas, Direkturat Jenderal Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Direkturat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemudian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kemudian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, dari Direkturat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Pokor, kemudian juga dari YPK, dari Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Perhubungan Tinggi Akademisi, kemudian Perwakilan Non-Government Organization, Lembaga Sumberdaya Masyarakat, kemudian juga teman-teman yang berada di ruangan ini maupun yang offline. Kemudian juga saya ingin menyampaikan juga ucapan selamat datang untuk teman-teman yang mewakili dari kelompok nelayan maupun semua peserta luka karya yang ada di ruangan maupun yang ada di virtual. Bagus sekalian, sebegiannya kita ketahui bersama, karena keamanan hayati pesisir dan polo kecil merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting bagi masyarakat di Indonesia sudah sejak zaman dahulu, di mana jasa-jasa lingkungan, produk-produk perikanan, obat-obatan, kosmetik, serta wisata alam merupakan contoh-contoh manfaat karya-karya hayati yang selama ini kita rasakan dan kita manfaatkan. Dengan manfaat dan fungsi yang sangat besar tersebut, maka kelestarian dan keberlanjutan karya-karya hayati di laut, pesisir, dan polo kecil senantiasa menjadi perhatian baik di tingkat lokal, nasional, regional, dan bahkan di tingkat global. Bapak-Ibu hadirian saya hormati, Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional menetapkan target luasan kawasan konservasi pada tahun 2024 adalah sebesar 26,9 juta hektare. Nah, capaian saat ini adalah 28,4 juta hektare. Jadi sebetulnya kita sudah melebihi target untuk RPJMN saat ini. Nah, keseluruhan kawasan konservasi tersebut dimaksudkan untuk menjaga populasi ikan dan menjaga fungsi serapan karbon dan bahkan KKB saat ini bermaksud untuk memperluas kawasan konservasi kita menjadi 30 persen dari wilayah perairan Indonesia dengan angka 97,5 juta hektare pada tahun 2045. Perluasan wilayah konservasi tersebut merupakan salah satu program prioritas saat ini yang dijalankan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan di mana perluasan kawasan konservasi akan memastikan laut tetap sehat dan produktif yang kemudian akan diikuti dengan pengaturan penangkapan ikan secara lebih terukur berbasis kuota kemudian juga menjaga daya dukung lingkungan dengan budaya ikan yang ramah kemudian juga membangun, mengelola pesisir dan pulau-pulau kecil kemudian yang terakhir mengendalikan pencemaran laut melalui Bulan Cinta Laut yang bulan lalu sudah kita laksanakan dan dimulai di beberapa wilayah di Indonesia yang dikawal oleh Bapak Direktur Pak Yusuf yang juga hadir di ruangan ini Namun sekalian, di luar kawasan konservasi sebetulnya target capaian secara global itu disepakati bahwa kawasan-kawasan yang dikelola dengan bentuk pengelolaan wilayah tapi bukan kawasan konservasi atau disebut sebagai Other Effective Area Based Conservation Measure yang sudah disinggung di dalam sambutan tadi oleh CEO YPK itu memang salah satu hal yang diharapkan bisa mendukung untuk pencapaian target baik secara nasional maupun global Nah, OSM menjadi salah satu elemen penting untuk melindungi kemanhayati insitu disamping kawasan konservasi formal yang dikelola oleh pemerintah Kemudian di sisi lain, OSM juga menjadi bagian dan terkait dengan dikusi dan proses negosiasi yang saat ini dan juga bahkan pada waktu IEC target 2010-2020 itu juga sudah disepakati OSM sebagai bagian dari target global untuk mencapai target 10% maupun 7% untuk terestrial di dalam melindungi kemanhayati dalam bentuk kawasan konservasi maupun alternatif lain berbasis kawasan non-kawasan konservasi Nah, Bapak-Ibu sekalian tentu ini menjadi satu hal yang sangat potensial tetapi memang juga memberikan tantangan yang besar bagi kita semua Dalam konteks ini, KKP memandang perlu adanya program-program yang lebih memperkuat yang melibatkan masyarakat Baik untuk melakukan atau melakukan kegiatan perikanan berkelanjutan berbasis kearifuan lokal atau juga kearifuan-kearifuan lain yang memberi manfaat terhadap kenaik keragaman hayati Sebagai contoh, sejak tahun 2016, KKP melalui program-program yang dikawal oleh Pak Yusuf telah melakukan fasilitasi pendampingan, penetapan, dan mengidentifikasi lebih dari 400 ribu hektare wilayah kelola masyarakat rumah adat yang berada di 24 komunitas yang telah ditetapkan di dalam peraturan bupati atau wali kota Kita berharap agar seluruh pihak dapat memiliki kesamaan pemahaman kemudian pandangan aksi nyata di dalam pelaksanaan pembangunan penguatan daripada OISM ini yang nantinya akan menjadi bagian dari kontribusi Indonesia di dalam membangun dan menjaga keanekarapan hayati secara global Baik-baik sekalian, sebagai penutup, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang telah berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan lokalian nasional ini baik dari tim panitia, narasumber, fasilitator, dan peserta semuanya yang hadir secara langsung di ruangan hotel ini maupun secara virtual atas dukungannya di dalam pengelolaan kawasan konservasi yang telah berjalan selama ini dengan tetap mengedepankan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat Semoga kedepannya upaya-upaya kita ini semakin meningkat dan sehingga bisa mewujudkan pembangunan kelautan dan berikanan yang berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat Dengan demikian, lokal karya nasional mengintegrasikan pengelolaan pesisir dan other effective area based conservation ke dalam rencana peminta secara resmi dibuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut yang telah memberikan sambutan dan membuka acara loka karya pada hari ini Acara selanjutnya yaitu penyerahan buku laut bersama dikelola bersama Tata Kelola Pesisir Kolaboratif di Desa secara simbolik kepada Direkturat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang akan diwakili oleh Direktur Pendaya Gunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Untuk yang pertama, kami silakan untuk ke depan kepada Bapak Ketua CEO YAPK Bapak Akbar Aryodikdo dan Bapak Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Bapak Muhammad Firdaus Agung untuk penyerahan buku dan pelakat pada sesi pertama Bapak Farah Bapak fuerte Bapak Terima kasih telah menonton 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 Menonton Para pemangku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton 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 Tahun 2017 yang notabene sebelumnya mohon izin Pak Kapit Desa Boto itu terkenal di Sulawesi Utara sebagai desa yang banyak pelaku ilegal fishingnya yang saya tahu pembuaman ikan Alhamdulillah puji Tuhan bahwa perilaku tersebut sejak satu dekade terakhir sudah berubah paradigma dan perilaku masyarakat sehubungan dengan ditetapkannya Desa Boto itu sebagai desa definitif di tahun 2013 oleh pemerintah daerah Kepulauan Minasa Utara dengan perda nomor 4 jadi sejak saat itu perilaku masyarakat otomatis berubah dan Alhamdulillah sejak tahun 2017 dengan pendampingan teman-teman YPK masyarakat Desa Boto berproses dengan bagaimana mengelola pesisir pantai dari pesisir daerah pesisirnya dengan memperdayakan potensi yang ada serta potensi masyarakat setempat dengan membentuk suatu kelompok pengelola pesisir yang dinamakan dengan kelompok Boboca Boboca itu di Sulawesi Utara Pak dikenal dengan Boboca yang namanya Gurita jadi kelompok itu kelompok rumah Boboca dibentuk oleh masyarakat berdasarkan sebenarnya berdasarkan kesadaran sendiri karena dari cara menangkap yang tradisional masyarakat Desa Wulutui itu sejak lama merasa bahwa kenapa kok dengan penghasilan yang cukup signifikan itu tingkat ekonominya masyarakat staglen dan tidak bergerak nah dengan adanya kelompok yang dibentuk ini masyarakat merasa bahwa kelompok ini sangat bermanfaat karena tingkat pendapatan dan perekonomian masyarakat berubah apalagi dengan pemberdayaan kelompok yang didampingi oleh teman-teman mohon maaf harus disebutkan teman-teman dari YPK sampai hari ini bahwa tingkat ekonomi masyarakat sangat kelihatan dampak perubahan berubah dari tadinya suka pakai sebelumnya kebiasaannya illegal fishing pakai bob ikan kemudian sampai punya kesadaran menjaga si rumah gurita itu perubahan kebiasaan berapa namanya melautnya atau menangkap ikannya seperti apa jadi pakai alat tangkap apa gitu yang berkenalkan itu cara menangkap gurita sebelumnya dengan cara tradisional rata-rata menombak atau membongkar terumbu karang sebelumnya jadi dengan ada penemuan secara mendiri dari masyarakat untuk membuat alat tangkap yang boleh dibilang sederhana tapi sangat berpengaruh dan merubah cara tangkap dengan tidak merusak ekosistem laut terutama terumbu karang alat itu dinamakan dengan pocong yang itu sudah pernah diperkenalkan ke Duta Besar Jerman di tahun 2018 dan diakui sangat modern sebenarnya meskipun dalam kapasitas sederhana itu terbuat dari apa miniatur kepiting yang didesain oleh masyarakat untuk mempengaruhi gurita supaya ketika dia menangkap pancingan itu mata kail dia sudah berada di luar terumbu karang jadi gurita itu di dikecoh dipancing untuk keluar dari terumbu karang dan menangkap alat tangkapan itu kalau dulu masyarakat menangkap pembocah dengan cara membongkar terumbu karang dan itu memang dampingan dari teman-teman di APK yang sangat bermanfaat namanya pocong ya Pak ya pocong karena dia berbentuk seperti pocong tapi itu bisa mengecoh gurita dan jadinya rumahnya si gurita ini aman si terumbu karangnya masyarakat tetap dapat tangkapan iya dan alhamdulillah rumah bobocah itu yang ikut loka karya saat ini dari seluruh Indonesia kalau melihat bagaimana bobocah itu berproses dalam habitatnya boleh datang ke desa bulutwi untuk melihat secara langsung Pak Firdaus sama Pak Yusuf sudah pernah kesana belum Pak? Pak Firdaus dan Pak Yusuf barangkali belum pernah ini sekaligus mengundang ya berarti Pak Firdaus dan Pak Yusuf silahkan Pak oke makasih Pak Ahmad nah banyak masyarakat seperti Pak Ahmad ini yang punya kebiasaan kearifan lokal di seluruh Indonesia teman-teman mungkin bisa share videonya sedikit ya supaya kita bisa melihat oh ternyata begitu kaya masyarakat pesisir kita gitu dengan kebiasaan menangkap yang punya kearifan lokal silahkan nah teman-teman terkait kita akan melaksanakan kegiatan untuk pemasangan balok perumbu buatan dan sekaligus tanda pengelolaan untuk sementara tiga bulan seperti itu kan Kali ini kami kelompok pelita melakukan kegiatan kedua yaitu buka tutup di area Pulau Kambing sampai area Liangkuru Pulau Kambing itu tempat masyarakat Pinamin atau Kototano itu memelihara kambing dan dia juga melakukan itu secara berkelompok kalau secara sejarahnya itu ada kokoh salah satu yang fenomenal pada saat itu Mbolombe namanya mungkin seperti itu kalau tentang Kali Kambing kalau Liangkuru sendiri Liangkuru itu dari bahasa Sumbawa seperti di lubang Kuru itu persembunyian jadi Liangkuru dia di situ tempat persembunyian nah Melanda pada saat itu kenapa kami memilih lokasi Pulau Kambing ke Liangkuru untuk pengelolaan karena di sini kami juga ada mendata tentang hasil burita dan di sini juga lokasinya lumayan bagus karangnya masih bagus dan di sini juga kalau kita pikir-pikir di sini perbandingkan dengan lokasi lain lebih bagus di sini makanya kita pilih lokasi ini karena di sini areanya lebih luas buritanya lebih banyak karena kebetulan pada saat ini area ini burita-buritanya masih kecil kebetulan waktu pemijahan makanya kami beralih ke sini Gili Balu ini sejak tahun lalu ditetapkan sebagai TWP dalam hal ini CDK selaku cabang dari Dinas Kelautan Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat tentunya segala kesiapan mungkin berupa sarana dan parasarana serta pembinaan, pendampingan kepada bentuk-bentuk kelompok yang berdaya guna di bidang ini untuk melestarikan dan meningkatkan nama dari Gili Balu tersebut kemudian ada area penutupan itu penutupan sebuah area yang kelompok tersebut dan masyarakat lakukan di sekitar Gili Balu ini yang dimaksudkan untuk menjaga kelestarian itu sangat efektif sekali kami rasakan baik itu CDK sendiri dan bagi masyarakat itu sendiri karena manfaatnya telah dirasakan bersama oleh mereka Kami kelompok usaha bersama atau yang dikenal pelita Pototano mengajak saudara-saudara kami nelayan di luar pelita khususnya nelayan desa Pototano dan nelayan di luar desa Pototano mari bersama-sama kita menjaga kawasan buka tutup yang kami mulai dari Pulau Kambing hingga ke Liangkuru mari bersama saudara-saudaraku karena ini kepentingan kita bersama untuk kita bersama mari kita jaga bersama pelita Pototano semangat! selamat menikmati! Terima kasih dan pulau-pulau kecil selamat datang berikutnya panggilan kita ada dari Luki Andrianto dia adalah pakar pengelolaan Frikanang sekal kecil dari Youtube Rumani Andrianto Pak Gak mau dari sana boleh jalan kanan lebih bagus betul Pak dan panggilan kita yang berikutnya adalah Mas Kasmita Bindodo atau Mas Dodo dia adalah mewakili pada registrasi wilayah adat atau BNWA Mas Dodo silahkan mati sudah di sebelahnya pak aku lebih grogi oke 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 ijin saya buka masker gak bapaknya kalau tetap pakai masker juga boleh ya kalau tutup masker suaranya agak kurang jelas selamat datang selamat datang sehat-sehat ya udah 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 sehat tapi juga udah udah sih oh iya yang penting negatif non-seaktif bener oke oke saya izin nih membuka obrolan kita pada hari ini bapak-bapak dari Pak Firdaus dulu nih Pak tadi bapak sudah menyebut tadi pada pengantar bahwa potensi OSM itu begitu besar gitu pak ya nah kita pengen denger nih Pak kalau dari sisi KKP melihat apa potensi dan tantangannya itu seperti apa sebenernya gitu termasuk bagi untuk mengintegrasikan tadi bapak bilang untuk mendukung target dan kebijakan pemerintah tapi kita punya target 30 45 jadi sekarang ya nggak 30 30 lagi ya udah mundur ya ada agak lega gitu loh jadi 45 bukan 30 20 oh gitu loh hahaha kalau 30 itu gampang kalau 30 itu gampang hahaha silahkan Pak Firdaus ya terima kasih baik-baikin sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh betul mudah mudah kenali iya karena memang bahasa Inggrisnya juga panjang other effective area based conservation measures gitu ya jadi kalau bahasa Indonesia jadi apa ya nanti ini buka bagian dari Riano nih apa PR kita semua mencari istilah yang mudah dimengerti mudah dikenali dan gampang disebutkan begitu ya nah jadi tantangan pertama mencari padanan kata dulu itu yang paling sederhana gitu supaya yang sudah di ini sudah diadop lama sebetulnya decision tentang WCM ini sudah sudah dilakukan di KOP CBT 2 atau 3 periode sebelumnya tetapi secara nasional memang ini sebetulnya bukan hanya WCM masih banyak juga instrumen-instrumen atau decision decision di multilateral agreement itu yang implementasi nasionalnya masih masih belum siap begitu nanti mungkin Pak Yusuf juga banyak juga decision di UNFC triple C yang regulasi nasionalnya juga belum belum siap untuk mengimplementasikannya ini WCM ini salah satu potensinya sangat besar dalam konteks kalau bicara number dulu ya kalau bicara kuantitatifnya dulu dulu 2010 itu sudah disepakati bahwa kawasan konservasi yang menjadi target global itu tidak hanya kawasan konservasi yang sifatnya formal struktural dan legal yang dikelola oleh negara jadi pada waktu sudah disepakati bahwa nanti itu akan mencakup kawasan-kawasan yang dikelola oleh oleh non pemerintah maupun oleh sektor tetapi sifatnya bukan kawasan konservasi formal struktural ya gampangannya itu kawasan konservasi yang memang ditetapkan begitu nah ini potensinya sangat besar kalau bicara di Indonesia Pak Yusuf aja punya 400 ribu lebih hektare begitu itu itu baru dari masyarakat gugum adat Pak Yusuf juga punya masyarakat lokal masyarakat tradisional nah potensinya akan sangat besar untuk membantu pencapaian angka target atau komitmen global kita nah walaupun Pak Menteri di banyak kesempatan menyatakan 30% itu semuanya adalah kawasan konservasi formal nah tetapi nanti mungkin dengan berjalannya waktu jadi yang 30% itu antara menjadi 30 plus gitu ya yang plusnya itu adalah WSM atau 30% itu masuk WSM di dalamnya tapi pada prinsipnya Pak Menteri meminta nah apapun misalnya nanti tipe kategorinya itu harus efektif menjaga kerekaman hayati dan populasi stok sumber daya ikan serta setrapan karbon kita itu intinya soal nama, soal cara mengelola, soal zonasi dan lain sebagainya tentu itu nanti bagian dari yang harus didiskusikan nah potensinya begitu besar dalam arti numbers ya dari kuantitatifnya nah sekarang dari sisi fungsionalnya potensinya juga sangat besar satu karena praktek-praktek yang sudah dilakukan oleh masyarakat kita kita masih bicara masyarakat ya saya kira di konteks pertemuan pagi hari ini kita akan lebih banyak bicara masyarakat nanti OSM yang dilakukan oleh non-masyarakat apakah itu oleh sektor apakah itu oleh private itu mungkin nanti akan ada pembicaraan yang lain nah yang dilakukan oleh masyarakat sudah terbukti Pak Dedia Duri tentu punya banyak riset ya yang sudah menunjukkan bahwa masyarakat berkontribusi dan membuktikan bisa mengelola kerekaman hayati dengan baik selama ini menggunakan instrumen-instrumen sosial budaya yang sudah ada turun-temurun bahkan juga ada instrumen-instrumen bersifat keagamaan dan kearifan tradisional begitu nah tentu ini akan sangat membantu kapasitas pemerintah dan pemerintah daerah yang sangat terbatas ya Bapak Ibu yang di pemerintah daerah juga sangat merasakan ketika kewenangan laut itu sepenuhnya beralih ke provinsi maka kita bisa lihat rentang kendali sangat jauh kapasitas pengalaman dan sumber daya manusia sumber daya pembiayaan dan lain sebagainya sangat terbatas sehingga ketika semakin banyak orang yang melakukan aktivitas konservasi tentu pemerintah baik pemerintah-pemerintah dana akan sangat terbantu jadi sekali lagi potensi dari sisi angka besar dari sisi fungsional juga sangat besar nah tentu potensi itu tidak bisa serta-merta kemudian menjadi sesuatu yang termaterialisasi dengan baik apalagi kalau kita kemudian mengaitkan dengan implementasi dari decision atau keputusan atau kesepakatan yang berhubungan dengan OSM tadi nah OSM itu Bapak Ibu sekalian kalau mau kita penuhi begitu ada seperangkat kriteria begitu ya other effective area-based jadi ada kekunci disitu efektif artinya dia harus bisa dibuktikan harus ada data-data yang menunjukkan bahwa Koneka Kalman Hayati di wilayah itu adalah membaik ya pada saat sebelum saat dikeluar dan juga proyeksi ke depan dan ini juga sudah dibuktikan oleh Pak Taufik dan teman-teman real di beberapa lokasi yang didampingi di Sulawesi Tenggara kemudian area bis yang kedua area bis ini artinya harus ada deliniasi geografisnya ini satu tantangan juga dan Pak Yusuf baru saja melakukan FGD ya waktu yang lalu atau hari Senin kemarin bagaimana caranya memfasilitasi teman-teman di masyarakat kemudian untuk mendapatkan kesesuaian pemanfaatan ruang laut nah deliniasi ini penting karena sekali lagi Bapak Ibu sekalian ini berhubungan dengan numbers tadi dengan persentase tadi jadi kalau kita tidak punya deliniasi ruang yang dikelola tadi tentu kita bisa menjumlahkan ke angka capaian kawasan konservasi secara nasional maupun global ya jadi ada dua elemen itu yang sangat penting yang satu efektif nah efektif ini nanti banyak sekali turunannya berarti harus ada governance nya disitu harus ada tata kelola disitu harus ada penegaan aturan disitu dan harus ada monitoring rutin disitu bayangkan Bapak Ibu sekalian betapa banyak sekali yang harus dilakukan dan sepanjang nanti OSM itu bisa masuk di dalam sistem kawasan konservasi nasional kita diakui oleh undang-undang dan diatur secara lebih rici di dalam peraturan-peraturan yang terkait maka negara bisa membantu memfasilitasi nah ini juga yang kemarin kami berdiskusi dengan teman-teman RER bagaimana kita bisa memastikan OSM ini bukan hanya direkognis bukan hanya direkister tapi juga dibantu diperkuat salah satunya tentu instrumen yang sudah tersedia adalah PP 46 2017 tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup disitu negara baik pemerintah dan pemerintah daerah bisa memberikan insentif dalam bentuk uang maupun non-uang kepada masyarakat perorangan yang melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup salah satunya konservasi jadi satu keefektifan kedua deliniasi tentu ketika tata kelola yang mungkin masuk di dalam efektif jadi itu tantangannya dan yang terakhir yang berhubungan dengan regulasi jadi untuk regulasi saat ini memang undang-undang tidak memberikan mandat untuk melakukan konservasi secara formal nah ini yang kemudian sekarang mungkin juga mendengar sedang ada upaya revisi undang-undang 590 dan DPR juga sangat sepakat untuk mendorong partisipasi dan peran seraktif masyarakat yang lebih luas baik itu masyarakat lokal, regional maupun ada di dalam melakukan kegiatan jadi kalau tiga hal itu bisa kita dorong kita perbaiki ke depan insya Allah nanti OSM di Indonesia bukan hanya nanti menjadi bagian dari pelaksanaan kesepakatan di tingkat global tapi secara nyata bisa membantu membangun kelautan dan perikanan yang lebih baik lebih partisipatif, lebih berkeadilan dan mensejahterakan terima kasih terima kasih Pak Firdaus untuk elaborasinya poin yang tiga ini jadi kata kunci gitu ya ada potensi besar micnya belum on tes tes, kedengeran? kurang, kurang denger kalau pakai punya Pak Firdaus wah beda settingannya ini ada unequal treatment teman kayaknya oke tadi mengulang lagi jadi potensinya ada dan besar tapi tadi harus bisa terukur kemudian kita juga perlu melihat apa pentingnya ada di ruang dan tata kelolanya gitu ya supaya bisa masuk ke regulasi kalau ngelihatnya dari perspektif peluangnya dulu nih Pak nyambung ke yang sampaikan Pak Firdaus saya mau ke Pak Yusuf prakteknya sudah berjalan gitu kan tapi tadi masih perlu ada upaya perbaikan untuk mendekatkan bisa masuk ke yang disampaikan oleh Pak Firdaus tadi nah dari sisi PM4K itu bagaimana bisa paling tidak munculkan apa namanya faktor enabling ininya ekosistemnya Pak silahkan Pak makasih Mbak makasih Mbak jadi tolong slide saya jadi mungkin third point saja Bapak Ibu sekalian terkait dengan WCM sebenarnya sudah diregulasi sudah banyak sekali ya sebenarnya yang kita butuhkan adalah implementasi dalam COP27 kemarin terkait itu ya enterprise triple C climate change itu sembuhnya yang paling menarik bagi saya adalah implementation apakah kita jadi negara-negara itu jangan cuma ngomong doang ya harus bagaimana terimplementasi dengan baik sekarang apakah kita mengenal langkah-langkah efektif apa tadi ya other effective area based conservation measure apa susah terlalu panjang tolong ke slide nomor jadi ini adalah pembelajaran yang kita bisa lihat di Indonesia tetapi ini mungkin masih kurang nah ini kita butuh adalah pemetaan yang lebih lengkap halaman 14 itu memperlihatkan bahwa di Indonesia ternyata banyak sekali yang disebut yaitu indigenous knowledge yang ada di Indonesia tapi apakah kita mengenal secara detail terkait dengan itu ya itu tugas kita bersama untuk bisa ada yang sifatnya bersifat seperti budaya dan adat jadi seperti itu ya ada juga yang sifatnya area based contoh misalnya kalau kita kenal itu ada empat tipe yang kita kenal di masyarakat kita karipan lokalnya ada yang sifatnya bersifat konservasi ada yang sifatnya bersifat ritual atau seremonial ada yang sifatnya penggunaan alat tangkap yang merama lingkungan dan juga terkait dengan pengawasan yang berbasis keberlanjutan jadi ini adalah hal-hal yang kita bisa lihat di Indonesia tapi pertanyaan saya bersama kita semua apakah kita semua nih sudah bisa meletakkan detail ini dalam suatu informasi yang lengkap di CWP kemarin CWP 27 terkait dengan kurban iklim orang orang banyak membicarakan terkait dengan business knowledge yang local people ya tapi kayaknya Indonesia kok belum belum terdengar ya padahal Indonesia ini sangat banyak sekali terkait dengan itu jadi ada sifat konservasi tadi ada ritual jadi kita bisa membagi itu secara kalimat narasi ada tapi secara spesial pertanyaan saya ke teman-teman ini apakah sudah ada ini pertanyaan pertama yang kedua yang sifatnya Pak Pindos tadi bilang kita jangan hanya melihat areal ya nah ini KKP sudah berupaya membetakkan area-area yang sifatnya karifan lokal masyarakat yang khusus masyarakat hukum adat itu sudah kita petakan dan ini ada beberapa lokasi bisa ke slide 15 ini contohnya misalnya di Pulau Sulawesi itu ada beberapa lokasi yang sudah mengimplementasikan dalam masyarakat hukum adat apakah yang sudah terpetakan sebenarnya sudah terpetakan jadi kami dalam masyarakat hukum adat itu memfasilitasi pemetaan wilayah kelola mereka seperti apa itu sudah dilakukan jadi ada peraturan bupati atau peraturan wali kota yang memetakan itu dan menetapkan masyarakat hukum adatnya slide 16 ini memperlihatkan yang di Baluku ada beberapa tapi berikutnya yang 17 terkait yang di Papua pertanyaan saya adalah apakah ini sudah kita inventari semua ternyata menurut aman itu masih banyak nah kita butuh ya kerjasama sinergi untuk bisa mengetahkan ini jauh lebih lengkap sehingga masyarakat pesisir yang non dalam kawasan konservasi mengelola perairannya dengan sistem atau area based conservation yang seperti kita bahas ini jadi dia kalau kita tanya sasi ya ke masyarakat itu efektif menurut saya Mbak karena saya pernah memasuki wilayah sasi mau menangkap ikan saja nggak boleh pada sebelumnya nggak ada orangnya Pak tapi itu melekat di hati mereka bahwa pada musim sasi pada area tertentu itu adalah tidak boleh melakukan penangkapan walaupun sebenarnya jauh dari pantauan si ketua adat gitu ya atau seperti itu ya jadi sasi juga mungkin ada sasi jenis sasi lokasi gabungan sasi lokasi dan sasi jenis nah ini ada udah berlaku di di negara kita mungkin itu Mbak iya makasih Pak Yusuf menarik ya jadi perlu pemetaan sebagai model untuk pengakuan kalau masyarakat kemudian sudah terfasilitasi masyarakat pesisir belum terfasilitasi nih gitu ya nah itu nanti saya akan tanyakan Mas Dodo gitu tapi saya mau menyambung ke Prof Luki dulu tadi menyambut Pak Firdaus soal PR dan apa 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 iya gitu Pak kita Prof kita kalau jadi terperangkap misalnya dalam batasan-batasan gitu ini harus ikut kriteria OSM gitu bisa dikasih gambarannya kalau digubah seperti apa dan bisa ditarik konteks Indonesia silahkan Prof Makasih Pak Doti waktu nanya ke Mas Firdaus justru kok nggak grogi ya Mbak pas saya kok rada kayaknya rada apa tadi seletir ada ada gemeternya gitu hahaha saya soalnya jadi inget dosen saya dulu di kampus Prof ah dosen UG yang nggak ada pake jean Mbak hahaha kalau di PB pake jean gitu ya saya pake panjang karena dingin Mbak disini bener saya sebenernya gemeternya karena dingin dari tadi oh gitu hahaha silahkan Mbak itu aja jawaban saya makasih Pak hahaha enggak bercanda Mbak baik makasih Mbak Doti Mas Firda saya manggilnya berudir gitu ya karena sahabat saya Mas Yusuf Pak Dodo kemudian sahabat kita dari Nelayan di Muniasa Utara saya saya cuman ingin aja ini ya tugas akademisi itu kan salah satunya adalah mengawal ya mengawal gagasan mengawal implementasi tanda kutip kemudian juga bagaimana mengawal kebijakan dengan menyediakan the best available signs evidence yang kemudian nanti bisa bisa apa muter lagi ya ke dalam perbaikan kebijakan perbaikan manajemen dan seterusnya nah kalau terkait dengan OECM atau LMMA dan seterusnya mungkin saya mulai dari yang basic ya bahwa kata-kala kita bicara aquatic system di dalam aquatic system itu ada dua ya ada inland ada marine lah kata-kala di tengah-tengahnya ada estuary ada yang nyambur tapi kira-kira ada dua gitu ya SDG nya juga dua gitu kan ya nah dari konteks aquatic ecosystem itu kalau kita bicara the sustainable use of aquatic ecosystem itu kan dua ya kita conserve lalu ada yang bukan bagian conserve itu adalah non conservation area kira-kira gitu bahasanya sederhana ya mbak ya nah tetapi ketika kita bicara the conservation area perlu manajemen yang tujuhnya apa sustainability kan pasti kan di dalamnya ada sustainable use misalnya tetapi persentase quote-unquote apa ya sustainability sustainability faktornya akan lebih jauh lebih tinggi di konservasi area karena di dalam konservasi area ini ada unsur-unsur yang terkait dengan waduh oke mbak kalau gitu yang slide berikutnya aja mbak karena satu slide saja kak saya nah ini aja di dalamnya lalu ada hal-hal yang terkait dengan sustainability use itu tetapi yang di luar konservasi kalau kita ada yang namanya sustainable use of non conservation kan tetap harus sustainable kan gak bisa kalau di luar konservasi lalu bisa sembarangan itu kan gak juga gitu sehingga di dalam ruang yang bukan konservasi ya tetap harus sustainable principle nah sehingga dua-duanya akan menjadi quote-unquote sustainable aquatic system nah OSM kan ada di luar itu yang di luar konservasi artinya ketika kita bicara sustainable use of the non conservation area maka di dalamnya lalu ada pihak-pihak yang terkait dengan itu di MPA misalnya ada dua makasih ada dua yang berkaitan itu ya ada yang dikelola oleh masyarakat ada yang dikelola oleh pemerintah tadi istilahnya Mas Firda formal structural based MPA lalu ada juga disebut dengan local MPA sasi tadi tuh bukan berarti dia lalu gak ada MPA ada MPA cuma dikelola dalam konteks batas-batas ada tetapi yang di luar locally management area itu kan juga tetap baru sustainable kan maka di dalam konteks itu area base yang disebut dengan efektif itu menurut saya bukan hanya konteks areanya saja tapi adalah efektivitas dari manajemen dua itu jadi terlepas nanti Mas Firda menyatakan bahwa harus ada boundary risk yang clear yes karena itu akan menjadi hitungan tetapi juga yang harus kita kawal adalah the effectiveness dari aquatic ecosystem as the whole itu karena walaupun keliatannya ada batas-batas itu kan kalau realnya gak ada batas itu beda dengan daratan oleh karena itu saya menawarkan sistem yang betul-betul integrated coastal management itu semua dalam kerangka aquatic system itu kalau di dalam coastal ya lalu kalau di inland di freshwater ya di danau atau di river basin ya tetap harus ada konteks integrated ya karena kalau misalnya gak diatur urusan di luar konservasi di luar sustainable use nanti akan jadi berantakan semuanya nah itu mbak yang menurut saya saya pikir perlu kita kawal dalam konteks bagaimana kita menyandingkan antara MCE based management lalu OECM lalu ada LLMA itu saya sih melihatnya berikan kesempatan yang sama kepada seluruh stakeholders di dalam konteks tanda kutip ya melakukan proses-proses sustainability mau dipakai istilah konservasi mau dipakai istilah pengelolaan berkelanjutan is oke di Jepang misalnya itu kan gak ada undang-undang konservasi yang ada adalah undang-undang sustainable fisheries karena di dalam di dalam regime Jepang MCA itu adalah instrument dengan business management kenapa ya karena dari dulu memang Jepang itu sangat apa ya sangat kuat di dalam konteks business management terus apakah kita niru Jepang gak harus juga dalam konteks kita kita sangat kompleks maka itu di dalam gambar itu ya diselesai satu itu delapan kriteria itu harus dikaitkan dengan kompleksiti kita gak bisa semua peleksama harus ikut delapan kriteria itu kalau menurut saya jadi karena ada kompleksitis ada uncertainty masyarakat adat aja kan macam-macam itu itu juga harus dikaitkan dengan konteks sebagainya protokol locally management itu juga bisa dijadikan basis untuk OSM ini sehingga saya setuju dengan Mas Firda dan Mas Yusuf tanah kutu ketika saya dengan Mas Deddy dan teman-teman ya Kang kita kumpulkan semua praktek local itu seperti apa lalu kita petakan mana yang ada juga dengan Sokol bagi mereka kawasan konservasi jadi kita tes juga itu 30-30 jangan-jangan sudah ada kalau saya terlebih dahulu Mas Firda 30-45 atau 30-30 itu including LMMA Mas kalau saya Mas bukan misalnya harus di apa di luar di luar itu gitu atau harus yang struktural gitu harus yang ditetapkan nah tinggal challenge-nya adalah mau gak pemerintah menetapkan locally management area itu sebagai bagian dari MCA itu challenge yang menurut saya nanti perlu kita kawal di sisi society nah sehingga tidak harus yang diinisiasi oleh pemerintah tidak harus yang ditetapkan oleh pemerintah tapi ditetapkan oleh pemerintah daerah atau bahkan diusulkan masyarakat adat itu boleh challenge berikutnya adalah quote-unquote deregulasi terkait dengan undang-undang otonomi daerah itu juga harus dikuatkan oleh kita kalau menurut saya ya karena kebetulan kita kan sekarang awal RPJM kan ya RPJP ya salah satu yang saya dengar dari wilayah barat, tengah, timur dan juga kemana-mana itu rata-rata bagaimana daerah itu juga harus diberdayakan kembali dalam konteks coastal management ini yang seakan-akan kemana agak dikebiri gitu ya nah kalau itu bisa dibuka kerannya dengan protokol dari pemerintah yang lebih baik inklusif dan bottom-up insya Allah itu akan jadi lebih baik efektif yang 30-45 itu nah yang diatas WPP yang diatas 200 mil yang sekarang ada istilah area biaya conservation area biaya jurisdiction segala macam itu itu biar pemerintah itu top down aja gak apa-apa karena itu memang betul-betul harus compliance pemerintah tapi kalau yang di bawah 200 mil ke bawah bahkan 200 ke bawah peran dari loko tetap harus dikuatkan nah itulah dihitung semua dalam konteks 30-45 selain area juga kemudian efektifitasnya kita punya target sendiri berapa tingkat efektifitas yang di targetkan untuk misalnya 2029 misalnya atau 5 tahun berikutnya jadi itu yang kemudian saya kira yang slide terakhir itu ya governance itu ya karena kan kaitan kebijakan yang di sorry kok slide terakhir apa yang di bagian ketika bagian kanan itu ya sistem to be governed seperti apa lalu modalnya gimana apakah co-governance atau struktural hirarki atau seperti apa itu kombinasikan maka ada juga proses-proses diregulasi menurut saya perlu kita kuatkan dalam konteks efektif konservasi ini baik yang di MTE maupun yang di luar MC atau Sokol efektif under OSM lah ya OSM itu nah di tengah itu ada aquatic system itu tidak hanya air ya tidak hanya ikan tapi ada juga manusianya sehingga saya sebut sebagai action situation kalau dalam teori ses itu harus diperhitungkan sehingga apapun knowledge tentang konservasi itu tetap harus diakui sebagai other other apa measure tadi walaupun tidak di dalam kaos konservasi gitu maksud saya jadi jangan kaku dengan kalimat konservasi yang harus struktural harus definitive harus sesuai kriteria merupakan merupakan nggak harus gitu yang penting adalah bahwa kalau ada concern dari local terhadap bagaimana sustainability principle itu diterapkan bahwa kemudian misalnya buka tutup seperti gurita ya tiga bulan itu kan juga conservation measure kan dan itu tidak dikawasan konservasi ya itu diakui sebelah di OSM dong kira-kira gitu maka efektif itu tidak hanya area tapi efektif terhadap measure itu sendiri dan impact dari si konservasi tadi sehingga jangan kaku dengan konteks conservation kalau bahasa saya adalah conservation ortodoks gitu ya kita harus mulai dengan modern conservationism yang itu melibatkan participasi masyarakat di dalam kerangka konservasi tugas kita semua di disini adalah memberikan pemahaman terhadap masyarakat adat masyarakat lokal bahkan pemerintah terkait dengan konteks sustainability itu itu sementara ya Mbak Roti ya saya gak gerogikan jawabnya kan enggak Mbak makasih Mbak makasih Prof menarik Prof Luki jadi membuka semoga juga membuka saya sih terbuka jadi terbuka mindset saya bahwa kita sering apa tadi terkotakan pada terpaku pada istilah konservasi gitu ya Prof ya padahal disitu juga ada ruang hidup masyarakat gitu kan yang sudah berjalan itu ya sebenarnya juga kegiatan yang terkait dengan konservasi juga gitu kan pengelolaan yang berkelanjutan gitu karena apapun yang akan oleh masyarakat itu pada pada akhirnya oleh Pak Ahmad mereka juga akan merasakannya gitu nah tadi menarik yang juga disampaikan soal ada perlu ada mapping pemetaan pendataan gitu ya kalau dari pengalamannya Mas Dodo nih yang juga pernah melakukan juga dengan masyarakat yang mungkin juga bisa nanti di adopsi atau aplikasi untuk ya masyarakat pesisir kira-kira seperti apa tuh Mas Dodo oh iya oh iya makasih waktu yang oh iya baik terima kasih Mbak Doti jadi ini saya kedinginan karena saya orang darat yang ada di perairan kayaknya jadi pengalaman di pemetaan ya di wilayah-wilayah daratan sebenarnya kalau di misalnya di wilayah adat ya karena saya concern disitu itu juga kita mengidentifikasi tata guna lahan begitu kalau di daratkan kita mengundang tata guna lahan mana area-area yang memang eh apa dilindungi begitu eh dan dikonservasi berdasarkan kebudayaan mereka nah di di badan registrasi wilayah adat ini tapi saya dulu proses pemetaan saya mulai tahun 96 ya jadi eh sudah cukup panjang waktu itu motivasinya terkait dengan ini Mbak eh karena begitu banyak konflik tenur sebenarnya konflik terkait dengan bagaimana invasi investasi ke wilayah-wilayah adat maka pemetaan itu menjadi muncul begitu nah perkembangannya eh ternyata juga dalam proses pemetaan kita menemukan praktik-praktik konservasi itu praktik perlindungan ya di yang paling dekat aja di kesepuhan sini mereka punya lewong titipan lewong tutupan itu satu konsep dimana wilayah itu tidak tidak bisa diaksa secara untuk ditebang dan sebagainya kawasan apa hutannya begitu nah eh hal yang lain terkait dengan eh pemetaan ini kita mengidentifikasi juga eh tentang subjeknya ya tadi kan eh kalau government pasti siapa yang menjaga begitu nah disitulah kita mengidentifikasi eh satuan-satuan sosial ya komunitas kalau di komunitas adat ya satuan sosialnya ini eh sangat beragam ya tadi Pak Yusuf dan Pak Firdaus juga menyampaikan di mengidentifikasi siapa eh satuan sosial atau komunitasnya berbeda-beda nah di di pemetaan darat kami juga ketika di pemetaan di sungai ada eh menemukan praktik bagaimana lubuk larangan itu diterapkan ya jadi lubuk larangan di gajah bertalut di kampar itu memang itu sungai sebagai penghubung mereka karena itu cagar alam cagar alam jadi enggak ada enggak ada jalan enggak boleh ya sungai dan di lubuk larangan itulah mereka melakukan pengelolaan mana yang bisa dibuka dan mana yang kapan dibukanya dan sebagainya nah belajar dari proses-proses ini eh sejak 96 begitu eh tapi pemetaan 9293 ya pemetaan ini sampai 2010 eh kami yang eh apa eh teman-teman CSO ini tidak dapat menunjukkan berapa sih luas wilayah adat itu luas wilayah yang sudah dipetakan karena semua peta-peta itu tersebar di banyak tempat ya ada di masyarakat ada di LSM nya ada di donor gitu yang justru nggak ada menurut saya di pemerintah itu yang iya jadi pemetaan ini enggak enggak punya sambungan dimana gitu loh diletakkan dipangkalkan begitu informasi ini nah sehingga waktu 2010 eh saya bersama Bang Abdon ya waktu itu dia Sekjen Aman saya koordinator JKPP ya jaringan kerja pemetaan partisipatif ini gimana ya peta-peta yang sudah begitu banyak itu bisa terkonsolidasi dengan baik yang bisa terlihat begitu berapa sih luas wilayah adat itu gitu bagaimana mereka mengelola dan menjaga wilayahnya gitu dan bagaimana mereka apa menghadapi persoalan terkait dengan hak atas tanahnya saya kira kalau persoalan di darat di pesisir itu hampir sama gitu karena tekanan itu terjadi di mana-mana begitu nah sehingga dengan proses yang namanya kita bilang pemetaan kemudian ada dokumentasi lah begitu membuat standar pemetaan itu menjadi data-data yang berbentuk spasial ya peta dan data sosial nah ini juga pemetaan ini akan menghasilkan dua dokumen penting ya data spasial itu petanya dan data sosialnya nah itu terkait kalau di masyarakat adat kan karena terkait dengan klaim mereka menuliskan soal sejarah asal-usulnya bagaimana kelembagaan adat mereka bagaimana hubungan mereka dengan tanah dan mereka mengatur tata kuasanya dan juga mengidentifikasi potensi atau biodiversity yang ada di wilayahnya nah informasi-informasi inilah yang menjadi apa kita dokumentasikan kita registrasi kalau pakai mekanisme BRWA karena metode ini kan metode yang sangat cair ya metode pemetaan bisa dipakai oleh siapa saja tapi hasilnya itu yang jadi sangat beragam gitu loh nah salah satu yang penting dalam konteks melakukan proses registrasi ini ya mau tidak mau ada yang kita sebut dengan standardisasi begitu dalam konteks standar pemetaannya gimana sih yang menurut peraturan perundangan makanya BIG badan informasi geospasial membuat panduan untuk pemetaan wilayah adat jadi ada aturannya begitu kita merujuk pada hal yang itu yang kedua ketika sudah ada standardisasi ada proses verifikasi lah untuk validasi ini dipangkalkan dimana supaya dia terlihat Mbak Doti berapa sih sebenarnya dan bagaimana situasi tenurnya mereka overlap dengan kawasan hutan itu berapa persen gitu loh dengan perizinan dengan kalau misalnya di konteks dengan tata ruang bagaimana ini kira-kira mengapa waktu itu BRWA dibentuk dan kita ingin membuat masyarakat adat itu terlihat tidak hanya ketika konflik tapi ketika mereka mengelola mereka punya pengalaman menjaga wilayah itu juga muncul dia ya karena kan kalau selama ini kalau ada apa konflik masyarakat ada itu ya konfliknya muncul tapi bagaimana mereka menjaganya disuruh nggak nggak muncul nah saya kira dengan proses ini mungkin ya dengan persoalan yang sama tekanan yang luar biasa juga di daerah pesir dan laut tadi deliniasi itu ya Pak deliniasi atau melakukan pementan itu mungkin ada perbedaan nanti soal metodologinya tapi di beberapa tempat juga ada ruang bersama di daerah waktu pementan ada ruang bersama saya kira begitu dulu nanti bisa saya tak makan makasih Mas Dodo saya pinjam lagi micnya eh menggeras bawih tangan oleh Mas Dodo dan juga tadi yang disampaikan oleh Prof Luki Pak Yus dan Pak Firdaus eh bahwa eh boleh nggak kalau kita berangkat dari lebih banyak mencari kesamaan gitu daripada kita memperlebar perbedaan gitu ya karena kita mumpung duduknya deket-deketan gitu kesamaan diantara kita gitu yang jelas kita nggak sama Pak Bapak pakai jeans saya nggak kita sama-sama kedinginan yang jelas ya agak-agak cuma Firdaus aja nih udah tahu beliau jadi jadi apa bahwa sebenarnya ada ada sudah ada faktanya sudah ada praktik baik yang sudah berjalan gitu kan dan bahwa eh ada pemerintah juga sudah melihat itu sebagai potensi untuk memasuk mendukung eh program dan pencapaian pemerintah sebenarnya bukan cuman mendukung ya tapi mereka ini kan subyek gitu kan masyarakat tuh akhirnya menjadi subyek gitu kan bahwa kita capek-capek menjaga eh keberan keanekaragaman hayati pesisir laut kita itu fungsinya manfaatnya apa sih gitu kalau bukan untuk kemaslahan manusia dan alam sendiri gitu nah kalau kita boleh berangkat dari mencari kesamaan gitu tadi dibilang sama Pak Firdaus pemerintah sebenarnya terbuka kok kalau praktik-praktik baik sudah berjalan ini bisa masuk ke dalam tadi ya diakui dalam MPA gitu kan seb bagaimana supaya itu bisa tersasilitasi gitu baik dari sisi Pak Firdaus dari sisi Pak Yusuf gitu kan dan didukung oleh misalnya pengalamannya Mas Dodo dengan teman-teman di LEN gitu bisa diadopsi di teman-teman di Kelautan Menteri Kanan gitu dengan juga apa yang bisa di backup oleh Prof Luki kita semua yang ada di sini gitu kan teman-teman CSO gitu gitu kita mulai dari situ Pak Firdaus mungkin nggak pemerintah agak tadi kan jangan lalu kaku lewisin syai gitu maaf kita jadi melihat apa ya yang kita bisa apa apa akomodir gitu dari sisi eh dukungannya regulasi pemerintah pemerintah ataupun dari sisi apa eh dukungan kelembagaan gitu yang bisa diberikan gitu Pak kira-kira saya mau dari Pak Firdaus dulu nih nanti kelembagaan saya melempar ke Pak Yusuf terima kasih eh mungkin izinkan saya menduduk mendudukkan dulu eh OSM ini eh di konteks global dan di konteks nasionalnya supaya Bapak Ibu sekalian kita bisa nanti eh lebih tepat eh me apa mendiskusikannya kurang lebih seperti itu jadi OSM ini adalah kesepakatan global di bawah konvensi karena keragaman hayati atau CPT definisinya itu sudah eh disepakati eh tertulis seperti di dalam keputusan yang pada OSM kemudian penggunaannya juga disepakati bahwa OSM nya adalah bagian dari catatan luasan kawasan konservasi baik terestrial maupun marine kemudian kriterianya itu juga eh sudah ada kriteria umumnya ya kalau kriteria detailnya sampai sekarang memang eh FAO juga sedang menyusun IUCN sedang menyusun dan nanti juga apa akan menjadi bagian dari yang disepakati secara teknis tetapi ya apa kriteria umumnya adalah area base dia harus berbasis wilayah kemudian efektif ya efektif untuk melindungi melestarikan negara keamanan jadi sepanjang itu terpenuhi maka semua negara boleh meregisterkan OSM nya ke sekretariat CBD dan nanti diakui sebagai capaian daripada kawasan konservasi negara tersebut itu konteks globalnya apa ibu sekalian nah di tingkat nasional tentu kita bisa mengkontekstualisasikan dan itu perlu dan wajib bahkan supaya apa yang menjadi agita global itu bermanfaat dan sejalan dengan apa yang menjadi aspirasi di tingkat lokal maupun tingkat nasional nah kontekstualisasinya beberapa tadi sudah disinggung oleh Prof Luki jadi tidak tentu juga harus selalu area base ini kalau ngomong nasional ya kita sekarang ngomongnya nasional nih kita gak sedang bicara OSM di dalam konteks globalnya secara nasionalnya bisa saja komoditas base dimana komoditas itu juga memerlukan wilayah ya kemudian yang kedua apa sekalian di konteks nasional saat ini pemerintah belum belum memiliki regulasi ya jadi pemerintah itu bukan soal kaku atau fleksibel lah pemerintah selalu menggunakan aturan yang ada saat ini jadi pemerintah belum bisa mencatat kegiatan-kegiatan yang tadi sudah kita diskusikan sebagai kawasan konservasi karena sekarang ini yang namanya konservasi itu selalu formal selalu struktural ada UPT atau unit yang mengelolanya dan selalu legal ditetapkan begitu ya nah ini kalau nanti ya direvisi undang-undang konservasi itu bisa masuk bahwa pemerintah bisa merekognisi dan menyatakan bahwa tadi yang Allah belum disampaikan kegiatan-kegiatan konservasi yang bukan kawasan konservasi formal itu bisa dihitung dicatat diakui sebagai MCE Indonesia tentu ini akan menjadi satu terobosan breakthrough yang sangat signifikan yang tentu tadi memang membutuhkan pengawalan dari civil society namun sekalian tentu sebelum kesana atau paralel dengan proses-proses yang terjadi di tingkat nasional tentu kita harus menyiapkan diri dengan baik yang sudah disinggung oleh Prof Luki Pak Yusuf dan Pak Dodo kita harus tahu dulu listing dan mapping menjadi sangat penting habis itu baru grading dimana-mana begitu ya yang kalau kita sandingkan dengan kriteria OECM yang sedang dirancang di tingkat global itu yang sudah memenuhi 10 sampai 1 sampai 10 jadi 10 yang paling memenuhi 1 yang belum memenuhi tapi bukan berarti kalau tidak memenuhi kriteria-kriteria OECM yang di tingkat global berarti tidak perlu kita kembangkan karena kita punya kepentingan nasional juga di luar urusan OSM yang global tadi yang di tingkat nasionalnya kita punya kepentingan untuk membangun meningkatkan kapasitas partisipasi dan berbagi tanggung jawab di dalam mengelola karnekepan hayati kelautan dan perikanan di Indonesia jadi itu sangat penting jadi setelah ada listing mapping grading nanti kita overlaykan tadi Pak Dodo sampaikan dengan seluruh penggunaan ruang laut yang ada saat ini karena harus jujur saja kita belum tahu OSM yang saat ini ada itu sebetulnya berada di ruang apa sih kalau di laut itu di zonasi apa sih di zonasi kawasan konservasi zonasi pemanfaatan umum kalau pemanfaatan umum penguatan apa apakah di situ ada KKPRL pihak lain nah ini memang satu PR lagi yang harus kita lakukan jadi tadi ada data spasial dan data sosial menjadi satu di situ nah nanti baru kemudian kita lihat mana-mana yang harus butuh penguatan ini sudah baik berjalan dengan bagus efektif tapi ada pemanfaatan private atau pemanfaatan sektor lain yang kemungkinan nanti tidak harmoni ini yang kemudian kalau pemerintah sudah merekognisi itu melakukan pendaftaran di tingkat nasional saja dulu gak usah ngomong di tingkat global tentu keberpihahan bisa dilakukan makanya karena dia area abis tentu deliniasi harus jelas dan kewenangan mengelola area itu harus diakui nah bahwa sekalian ini tantangan yang cukup besar undang-undang perikanan undang-undang pemerintah pesisir undang-undang kelautan itu sudah sangat jelas mendorong partisipasi aktif masyarakat peran serta aktif masyarakat tetapi pengakuan terhadap area yang dikelola masyarakat ini masih 1 PR nah sekarang peluang yang sudah atau sedang ada adalah KKPRL non-berusaha maupun apa pengalokasian ruang di dalam zonasi atau tata ruang itu dalam bentuk area untuk pengelolaan ekosistem pesisir nah kalau itu bisa kita lakukan paling tidak kita bisa memberi penguatan dari sisi ruangnya nah setelah ruangnya terakomodasi diakui di apa direkognisi baru nanti program fasilitasi dukungan teknis bisa mengikuti jadi itu beberapa hal yang harus kita siapkan secara paralel sampai nanti semoga ini revisi tidak terlalu lama kita bisa mendapatkan mandat yang lebih jelas bagaimana masyarakat dan masyarakat adat masyarakat adat bisa berperan aktif dan diakui secara resmi sebagai bagian dari kawasan konservasi di masa depan saya kira itu Mbak makasih Pak Firdaus Pak Yusuf tadi kan dibilang penguatan ini sambil paralel katanya dikuatkan dulu ininya Pak yang udah dikerjain apa Pak Pertanyaan pertama saya yang dasar nih bagi kita semua di ruangan ini kita mengenal ada masyarakat adat oke lah masyarakat adat indigenous knowledge pada masyarakat kita ada masyarakat Tukum adat kalau masyarakat Tukum adat KKP sudah memfasilitasi penetapannya 24 komunitas dan itu kami kalau Bapak soal wilayah kelola yang disebutkan spasialnya itu ada di website kami silahkan sekarang pertanyaan saya terkait dengan paling mau laut kepala wilayah Mane'e punya wilayah Awi-Awi punya wilayah sekarang apakah terpetakan apakah itu terpetakan gitu ya kalau kita mau mempertahankan itu mau rekognisi dia sebagai suatu area yang dikonservasi di luar kawasan konservasi apakah terpetakan bagi orang-orang perencana ruang data ini pasti dicari nih pada saat merencanakan ruang mencari kemana-mana gak ketemu akhirnya bagaimana mereka mau merencanakan ruang dengan baik kalau atau atau mengakomodir keberadaan ini kalau pertanyaan gak ada pertanyaan saya nih ini bukan jangan melimpahkan pemerintah kurang kuat enggak ini tugas bersama ada LSM ada teman-teman dari di akademisi itu harusnya dipetakan ya KKP oke lah mungkin pemerintah KKP bisa menjadi dirijen ya apakah di saya apakah di Pak Pirdaus apakah di Pak Suharyanto tapi harus sepakat dulu harus ada dirijennya nih siapa apakah di PMA Kementerian Koordinator PMA ya apakah di sana tapi yang penting ada kita sepakat dulu harus buat itu jadi itu harus terpetakan pertanyaan saya apakah Meneeh sudah aman dari aktivitas lain dalam RZ-nya Pak Udi apakah sudah terpetakan itu di dalam RZ Pak Lima Laut apakah sudah diakomodir dalam penyusunan RZ apakah awi-awi ini pertanyaan kita nih walaupun sebenarnya tugas bersama ya jadi okelah kalau masih kurang kritikan bagi kita untuk membangun itu memperbaiki integrasi nanti ke depan revisi itu sudah mengakomodir kalau MAH MHA sebenarnya mandat undang-undangnya wajib dialokasikan dan tidak mengenal PKK PRL mereka mereka adalah mengelola sendiri berarti derajat mereka itu lebih tinggi dan kami sudah memetakan dan kami dalam setiap pembahasan RZ WP3K itu selalu memajukan tolong dong provinsi petakan di dalam RZ WP3K sehingga pada saat ada pemanfaatan ruang laut sudah terwarning nih itu kawasan MHA loh kalian gak boleh masuk ke situ loh terus pernah juga ada pertanyaan ke saya nih Yusuf ngapain sih memetakan masyarakat komadat bukannya mereka tuh nanti punya kuasa lebih ya enggak Pak kita menlegalisasi di kalau kita ke Papua dimana wilayah dimana wilayah kelola anda sepanjang mata memandang bayangkan Pak tanpa berbatas tetapi kita memfasilitasi diberi batas sampai ini loh gitu ya sehingga pada saat nanti ada kegiatan di luar batas itu dan mereka bilang itu yulia kami enggak Pak itu di luar batas Bapak gitu jadi sudah memulai batas tadi gitu jadi itu yang KKP sudah lakukan 24 komunitas apakah berhenti di situ sebenarnya KKP ini bukan tugas KKP sebenarnya tapi tugas pemerintah daerah KKP hanya memfasilitasi nah sekarang apakah teman-teman NGO yang lain juga ini melihat itu bahwa ini tugas bersama sehingga KKP perlu dibentuk tanya Mbak Teli nih anggaran setahun itu berapa Mbak Teli enggak sampai 2 miliar Mbak harus memfasilitasi ini sedikit sekali apakah berhenti di penetapan tidak berhenti di penetapan kita akan mengajukan pemberdayaan masyarakatnya itu di slide saya di bahan saya itu ada beberapa kegiatan dari KKP untuk bisa meningkatkan pemanfaatan sumber daya alamnya ada yang pernah bilang jangan sampai Pak Yusuf membantu mereka ditetapkan sehingga mereka lupa sasinya enggak kami harus mempertahankan sasi harus mempertahankan budaya yang mereka anut aturan yang mereka anut tapi ada kebutuhan yang harus dibutuhkan Bapak Ibu sekalian mereka manusia loh mereka komunitas loh mereka butuh makan mereka berkembang loh wilayahnya disitu-situ saja nah kami berupaya memanfaatkan sumber daya tadi sesuai dengan aturan yang ada secara optimal terus pada saat dia sasi mereka mau makan apa ya kita harus cari apa kegiatan dikah sehingga mereka bisa mencari kehidupan tanpa harus mengganggu sasi atau mengganggu budayanya tadi kita butuhlah namanya pemberdayaan masyarakat itu yang kita lakukan ada wisata bahari ada budidaya yang di luar kawasan tadi ada penangkapan ikan di luar sasi di luar area sasinya mereka kan boleh-boleh saja mereka masyarakat juga tapi mereka punya sasi tadi jadi itulah Bapak Ibu sekalian KKP sampai saat ini Mbak Doti masih merasa jalan sendiri saya belum mendapat nih kerjasama dari Rare misalnya dari siapa Bapak ini udah sasi curcol ya gak Bapak ini menggugah kita bahwa saya merasa saat ini hanya beberapa gelintir orang yang tertarik masuk di dalam bahwa mengelola MH itu perlu bersama gitu kalau kami kami merasa saat ini ya mohon Bapak Ibu sekalian teman-teman ini ini menggugah nih bahwa kita punya tugas besar selain di MAH kita punya tadi juga ada awi-awi segala macam apa yang sudah kita lakukan di sana bagaimana kita mengelola mereka itu jangan sampai hanya kita petakan rekognisi sampaikan ke dunia tapi ditanyakan bagaimana mereka mengelola masih tradisional banget nah harusnya tidak mereka mengikuti perkembangan zaman itu tugas kita bersama itu Mbak makasih makasih Pak Yusuf Pak Yusuf sudah membuka ajakan kolaborasi multi pihak ya bener ya Mas Aryo ya untuk bersama-sama membantu tadi yang sampai Pak Yusuf yang sudah dikerjakan oleh teman-teman KKP di PM4K gitu ini kesempatan menemani Pak Yusuf supaya tidak jalan sendirian gitu ada pepatah tuh Pak katanya kalau mau jalan cepat jalan saja sendirian tapi kalau kita mau jalan jauh ayo kita jalan bareng-bareng gitu ya jadi Pak Yusuf ngajak kita jalan bareng-bareng supaya tadi kita bisa yang bisa sama-sama mencapai yang disampaikan oleh Pak Firdaus tadi gitu bahwa OSM itu di kontak Indonesia itu tadi disampaikan oleh Pak Firdaus potensinya ada kita perlu pemetaan gitu kan supaya kita juga bisa bisa buat itu jadi lebih formal gitu saya mau ke Prof Luki Prof Luki katanya kaget denger denger pengakuannya Pak Yusuf gitu kalau selama ini Pak Yusuf merasa lonely gitu kesendirian Pak ya gimana Prof Luki ya saya barusan ngobrol bener mah saya bilang gitu Oke jadi gini jadi kan ngomong kita kumul semua teman-teman ya saya tadi tertarik dengan dengan Mas Yusuf dan Mas Firda jadi gini ini yang sering kali juga terjadi ini menurut opini saya ya ketika menjadi locally managed area itu terjebak kepada misalnya adat fine ya kita punya itu kan jadi petakan soalnya Mas Yusuf tapi kan ada juga locally managed area yang bukan adat itu konsensus namanya misalnya di saya dengan Kang Deddy beberapa kali di Lombok-Lombok Timur di Pulau Seribu itu kan gak ada adat ya tapi dia konsensus local konsensus aja nilai-nilainya bisa diambil dari kumpulan dari nilai-nilai adat mereka tapi mereka tidak dapat dikatakan sebagai adat nah ini kan juga harus dipetakan di identifikasi quote-unquote dilaporkan kepada Mas Yusuf jadi urusan Mas Yusuf bukan hanya locally customary based area management misalnya gitu tapi betul-betul locally yang dikaitkan dengan apakah itu adat atau non-adat yang penting mereka punya satu protokol we are doing sustainable principle in this tanda kutip area nah itulah yang kemudian harus di menurut saya dikomunikasikan dengan baik nah saya juga agak kaget tadi misalnya Mas Yusuf merasa sendirian dengan isu adat ini padahal kan banyak sekali civil society yang sudah memetakan itu misalnya dengan Kang Deddy dengan saya di Teluk Jor itu ada betanya kan lembaga ada Teluk Jor LTMJ itu sudah clear ada betanya bahkan betanya mereka sendiri yang bikin kita yang mengawal lah secara saintifik gimana gimana gitu nah persoalannya Mbak Doti ketika ini dilapor kemana jalurnya apakah jalurnya ke pemerintah daerah atau langsung ke Mas Yusuf nah ketika daerah daerah bilang gini eh bukan urusan saya laut ya urusannya urusan ke KKP itu persoalan lagi maka oleh karena itu tadi saya sampaikan tidak hanya konteks substantial de jure eh sorry de facto tapi urusan de jure ini juga penting kita petakan deh kalau secara substantial oke memetakan gak masalah kemudian mengidentifikasi gak masalah ada existing yang jalan gak ada masalah tempatnya Mas Taufik dan kawan-kawan kan sementara bekerja di area yang sudah ditetapkan gitu ya yang melalui RZ misalnya tetapi yang di luar RZ kan harus kita kuatkan juga nah ini ada spek legal mana yang bolong nah ini saya kasih ke teman-teman mumpung kita lagi nyusun juga RPCP RPCMN hal-hal yang sempatnya regulasi itu regulatif pilar ya kalau dalam bahasa di teori kelembagaan itu itu harus kita kuatin kalau memang harus direvisi undang-undang otonomi gak apa menurut saya ya karena dulu kan saya juga terlibat dalam proses nasakademi saya protes kenapa di undang-undang itu ada tabel kosong untuk daerah misalnya di kabupaten kota hanya di provinsi kan kosong aja padahal implementation plan itu bisa kabupaten kota strategic planning memang boleh provinsi supaya gak ada macam-macam di bawah tapi begitu implementation plan, bottom up nanti kan bisa jadi celah ya untuk kemudian bagaimana mengkomunikasikan lokal tadi kalau terlalu jauh lokal langsung lari ke Jakarta menurut saya gak jauh tuh Mbak Doti sehingga WPP itu kan sebetulnya area meso yang bisa mempertemukan pertengahan antara lokal dengan Jakarta it's not jadi gini gak bisa urusan di WPP itu atau di daerah itu diurus semua oleh Jakarta gak bisa harus ada kelembagaan yang memang mengatur di WPP kalau saya sih terus terang WPP di situ ya karena sudah ada clear tuh ada areanya di dalam area itu ada sub-WPP misalnya lalu ada area lagi, nah itu dipetakan nah kalau ada area yang kemudian dijadikan kerja bersama malah kita mulai dari satu WPP misalnya mas ya disitu ada adat disitu ada yang belum di sudah dilaporkan mas Yusuf lalu disitu ada local in management tapi belum dilaporkan tapi petanya ada oke dipetakan nah kalau satu WPP itu sudah keluar petanya tadi mas Jodoh sampaikan dan di dalam slide saya juga ada digital ecosystem maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengelola WPP dengan baik maka ada sebuah mekanisme protokol pengelolaan yang terkait dengan WPP misalnya nah itu kan sampai sekarang juga ya nggak tahu ya teman-teman yang CSO sudah mulai agak itu tuh udah mulai lemes gitu ya kalau saya sih nggak lemes lah biarin aja terus lah gitu ya nah karena terkait dengan otoritas itu nah itu yang kemudian saya sampaikan bagaimana peran kelembagaan governance tadi Mbak Doti itu menjadi kunci dari yang so-called efektif itu jadi area juga efektif supaya efektif harus ada governance ada good governance yang baik supaya efektif harus ada protokol nah itulah yang kemudian dikait dengan regulatif pilar bagaimana kan tadi Mas Jodoh sampaikan bahwa walaupun bagaimanapun legal regulasi itu tetap harus ada jadi patokan nah kalau kita nggak kuatkan lewat regulasi saya khawatir dengan kondisi Indonesia sebagus-bagusnya apa kita di lapangan kalau nggak diregulasi itu akan jadi pertanyaan berikutnya jadi mungkin pertanyaan kita adalah bagaimana area yang sudah menjadi locally managed atau apapun yang sudah terjadi itu ditaruh di dalam konteks regulasi nah itulah yang kemudian kita perang di situ masyarakat sipil supaya antara regulasi itu semua substansinya ada di regulasi kadang-kadang kita kalah dengan kawan-kawan yang melihatnya oh ini, ini, oh ini, itu nggak nah itu yang kita harus kuatkan di situ bagaimana supaya masyarakat sipil lebih lead lah gitu lah yang ketiga, terakhir diri jenis siapa ini? jadi Mas Yusuf justru tanya siapa dirijennya itu? kalau state nggak bisa jadi dirijen bisa nggak masyarakat sipil jadi dirijen? jadi kita jadi dirijen tapi kita harus komunikasi dengan Mas Yusuf terus komunikasi dengan Mas Firda karena kan bagaimanapun state kadang-kadang another pertimbangan lalu nggak mau pertimbangan ini kan sementara perlu di lapangan akhirnya jadi muter aja gitu kayak apa namanya lari atau jalan di tempat itu itulah yang kemudian perlu kita quote-unquote kita dobra dengan memperkuat masyarakat sipil maka saya senang tadi saya ngobrol dengan Mas Taufik konsursion RER, YPK, terus apa ini Master Raihan, YPL itu bagus banget nah kalau satu WPP itu kemudian semua itu dipetakan kerjanya ada kampus, ada segala macam multi-state platform, maka di slide juga saya ada kan multi-state platform satu WPP dulu di tes area ini efektifnya bisa nggak? dikaitkan lagi dengan yang sebelah misalnya dengan konteks komoditas tadi Mas Firda sampaikan satu WPP dulu deh kemarin-kemarin kan gagal karena oh sebelah-sebelahnya apa agak hancuran-hancuran gitu kan satu dulu deh kita tes area base efektifnya dipetakan juga semua pelakunya kalau satu WPP yang sudah terpetakan lebih bagus insya Allah cepat kita mengelola ke WPP yang lain gitu itu baru laut ya belum yang inland ada 14 itu masih kosong tanah kutip ya tadi Mas Dodo udah menyampaikan sudah ada pemerintahan terkait dengan itu tetapi paling tidak buat kita yang ada di lapangan vis-ris, perlu juga terus itu WPP inland dikuatkan menurut tempat saya itu kali Mbak ya, semangatnya saya Mbak wih, semangat banget Prof Luki makasih Prof Prof Luki memperkuat lagi satu keyword yang mungkin saya ingin kita terus-terus ingat sepanjang hari ini karena sesi kita masih sampai sore gitu kan kolaborasi multi pihak gitu dan semangatnya adalah semangat saling bekerja sama gitu kalau ternyata dari sisi regulator juga ternyata ada keterbatasan gitu kenapa kita tidak misalnya dorong inisiatifnya inisiatifnya mungkin muncul dari teman-teman masyarakat sipil, masyarakat pembangunan tapi itu diakomodir dong sama Pak Yusuf, sama Pak Fridaus untuk menjadi inisiatif bersama dan kalau memang tidak tidak cukup hanya di lingkup KKP saja melibatkan lintas apa namanya Kementerian, KL gitu itu yang didorong bersama-sama nih oleh KKP dan teman-teman pembangunan untuk disuarakan ke tadi kan perlu dukungan tadi deregulasi otonomi daerah gitu perannya pemerintah provinsi misalnya perlu dikuatkan untuk ngurusin warganya yang ada di apa, level tapak misalnya jadi berangkat dari kita tapi kitanya sama-sama punya spirit yang sama gitu untuk kerja bareng oke, saya akan berhenti disitu untuk kita masuk ke sesi tanya jawab karena katanya sudah ada 158 pertanyaan ya yang menunggu bapak-bapak di depan ini 30 x 55 semua yang akan di compile oleh teman-teman dari peserta yang ada di online maupun yang hadir di sini aku akan mulai dari mana dulu nih membuka dari yang offline atau memberi kesempatan yang online yang yang mana yang online 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 apa offline ini lempar-lemparan online aja ya oke ini langsung ditanyakan atau dibacain pertanyaannya dibacain aku berarti turun ya soalnya gak kelihatan dari sini lehernya pegel bisa dilihat di mana oh disini ya ada ditujukan ke siapa gak oh gak ada oke pertanyaan pertama dari 158 pertanyaan ya bapak-bapak ya dari ibun ibun ini lembaganya jari bagaimana me-efektifkan komitmen dukungan stakeholder ketika ada pihak yang berinisiatif melakukan pengelolaan berbasis konservasi ini bisa dijawab mungkin mulai dari Pak Firdaus dulu jadi gimana tadi pertanyaannya bagaimana me-efektifkan komitmen dukungan pemangku kepentingan Pak ketika ada pihak pihak ini mungkin dari bisa masyarakat atau udah jelas non-state actor gitu ya yang punya inisiatif melakukan pengelolaan berbasis konservasi kira-kira kalau dari sisi regulasi mungkin Pak me-efektifkan komitmen dari sisi regulasi itu seperti apa ya semoga saya bisa melangkap maksud pertanyaan jadi sepertinya yang bertanya ini memandang bahwa banyak komitmen yang diberikan oleh stakeholder ya non-pemerintah untuk melakukan upaya konservasi nah sekarang bagaimana caranya supaya komitmen ini bisa efektif nah tentu memang efektifitas ini banyak banyak cara atau banyak dimensinya yang bisa kita lakukan efektif mengatasi masalah misalnya jadi seperti yang Prof Lufik sampaikan dalam satu WPP ada masalah besar di bidang fisheriesnya apa ada masalah besar di bidang biodiversitynya apa ada masalah besar di bidang climate change adaptationnya apa ada masalah besar di bidang sosial ekonomi apa nah kemudian kita turunkan lagi ke lokus-lokus yang lebih kecil nah kemudian kalau stakeholder kemudian sudah kita mapping isu sudah kita mapping target dan prioritas kita mapping maka kemudian semua orang bekerja pada isu yang sama misalnya atau beberapa orang beberapa organisasi sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya bekerja pada isu tertentu pada lokasi tertentu kemudian menggunakan alat ukur yang disepakati bersama ukuran keberhasilan juga harus disepakati karena kalau tidak nanti hanya akan saling melakukan klaim saya sudah melakukan ini saya sudah berhasil ini tetapi sebetulnya ketika dibandingkan antara memang tidak bisa dibandingkan atau memang sebetulnya alat ukurnya berbeda itu salah satu cara untuk supaya membuat efektif makanya di beberapa apa spesies yang terancam punah pemerintah menunjukkan rencana aksi nasional konservasi supaya semua stakeholder bisa mengetahui apa yang menjadi prioritas apa yang menjadi ruang lingkup apa yang menjadi indikator dan juga beberapa lokasi yang kemudian akan menjadi titik-titik percontohan itu beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan efektivitas tetapi tentu memang yang paling penting adalah komunikasi dialog koordinasi transparansi dan kesetaraan di dalam membangun dan mengelola konservasi di Indonesia terima kasih terima kasih kepertanyaan kedua masih dari online ya oke ini dari teman CI betul konservasi Indonesia ya pertanyaannya adalah dari pememaran Pak Firdaus dan Prof Luki masih belum nyambung nih soal bagaimana posisi pemerintah terhadap LMMA dan OSM dan ini akan menjadi kendala dalam mendorong LMMA diakomodir dalam RTRW terintegrasi yang sedang disusun pemerintah provinsi sebenarnya diharapkan lokal karya ini bisa menghasilkan rumusan yang lebih jelas nah gimana apakah karena ada Pak Yusuf diantara Pak Firdaus dan Prof Luki jadinya ada keterputusan gimana Pak Prof Luki atau Pak Firdaus ingin mengklarifikasi tadi sebenarnya Pak Firdaus sempat mengklarifikasi ya Prof Luki silahkan Prof ya saya justru nanya nyambungnya dimana nggak nyambungnya dimana nggak nyambungnya dimana tapi mungkin diperjelas lagi aja ya kali ya jadi intinya begini jadi ini masih berdapat saya dulu ya nanti masih bisa ya apakah itu nyambung apa nggak gitu dengan Mas Firda saya tadi katakan bahwa OSM itu kalau kita bicara terkait dengan substansi EOCM nya impact nya itu adalah bagaimana dia bisa diukur agar efektif di dalam men-support tanda kutip biodiversity biodiversity ini quote in quote tidak sendirian dia dia ada aliran jasa ekosistem jasa ekosistem adalah seluruh struktur dan fungsi dari biodiversity ini untuk atau dapat agar dapat bermanfaat untuk manusia jadi ada unsur sosial sistem maka tadi saya saya katakan tadi sehingga OSM itu adalah apa ya sustainability lah dalam tanda kutip kalau menurut saya nah di dalam OSM ini di Indonesia ada proses pengelolaan lokal nah sehingga pengelolaan lokal ini yang dilakukan oleh teman-teman di Teluk Jor di Sasi di Panglima Laut atau bahkanya ada di daerah kawasan konservasi itu terintegrasi dalam sebuah perencanaan ruang yang terintegrasi nah itulah yang kemudian menjadi basis dari nyambungnya antara OSM dengan LMMA jadi kalau menurut saya di Indonesia LMMA itu atau yang terkait dengan tadi Teluk Jor Sasi Pulau Seribu itu sudah OSM kalau menurut saya di luar yang ada di kawasan konservasi nah tadi ada nyambungnya dimana letaknya dalam tata ruang saya terus terang ya sekarang ini ada umum sudah lama sejak Mas Andi jadi Direktur ya sebelum sebelum diganti ah Direktur Mas Andi sekarang ya penggantinya kan beli aja kan itu dulu waktu kita ingat teman-teman ya waktu dulu kita saya pernah dudang Mas Pirda tuh terus terang tuh masih jadi kas seperti itu Mas ini antara antara WPP sama Marine Ecology beda gitu ya Mas ya ada 9 lah atau berapa sekarang 11 sekarang udah jadi satu kan saya ingat Mas Andi presentasi itu sudah gak ada masalah itu areanya itu maka dalam konteks area sudah jadi satu integrasi lebih mudah karena area unit area kita udah clear gak ada perbedaan lagi nah disitulah kemudian menurut saya integrasi LMMA di dalam konteks OSM dan MP ya di dalam konteks integrasi ruang laut itu ini saya tidak tidak nyambung ke integrasi daerah dulu ya karena terkait dengan kompleksitas ya artinya kalau di dalam struktur dan pola ruang ada ada ruang konservasi lalu di ruang di struktur yang eh apa di pola yang kedua adalah non-konservasi di dalam non-konservasi tadi seperti gambar saya tadi itu adalah nah itulah kemudian dihitung plus ya yang konservasi dan non-konservasi dihitung efektif area untuk konservasinya itu diakomodasi di dalam ruang yang non-konservasi apapun yang terjadi apapun yang jadi terminologi di dalam RZ gitu nah itu yang menurut saya perlu di apa namanya kuatkan dalam protokol integrasi RTRW dengan RZBPTKK yang sekarang terus dalam sebuah proses sehingga protokol efektif atau saya sebut OSM dalam konteks local management itu ada di dalam protokol tata ruang protokol terus terang dalam konteks yang pola ruang yang non-konservasi itu gitu Mbak jadi nggak saya nggak 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 ada yang nggak nyambung cuman mungkin dalam implementasinya pemahamannya perlu disambungkan saya kira betul dalam konteks itu ya pemahaman dalam satu integrasi itu saya kira perlu disambungkan gitu Mbak Doti kalau menurut saya ya makasih Prus Luki jadi nanti pada sesi breakout berangkatnya dari yang sampaikan dengan Prus Luki ya cantelannya aja nih yang perlu kita cari gitu Oke Pak Firda menambahin atau sudah cukup tadi Pak Ya kalau ngomong LMME saya jadi ingat diundang Pak Deddy di Lipi Kadot Suproton berapa tahun yang lalu waktu juga mengundang Pak Klip Malaysia jadi LME itu memang waktu itu ya dan mungkin juga masih sekarang itu masih belum bisa terakomodasi di data ruang laut ini memang tentu harus dibedah juga dan dilihat dimensi dan konteksnya kenapa seperti itu dan status sekarang seperti apa karena di Papua termasuk yang sekarang sudah menyelesaikan perda integrasinya tapi in prinsip saya sepakat dengan Prok Luki jadi kita harus membangunnya memang seperti itu dan sekali lagi OECM by definition adalah area-based jadi bagi sekalian suka nggak suka itu adalah kesempatan globalnya adalah area-based jadi apapun praktek manajemen yang ada di kita kalau kita mau mengenali itu sebagai OECM dan mau kita registerkan dan itu kembali ke kita juga mau kita register atau tidak register itu urusan kita sendiri otoritas kita sendiri dan kepentingan kita sendiri kalau kita tidak ada urusan tidak ada kepentingan dengan meregisterkan itu ya tidak usah diregisterkan tetapi agenda nasional kita itu sama sekali atau agenda nasional kita itu adalah jelas ingin memperkuat peran serta ingin memperkuat partisipasi ingin memperkuat tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab bersama jadi ini ini yang jauh lebih penting soal itu nanti memenuhi kriteria global kemudian kita registerkan ke sekretarian CBD dihitung sebagai bagian dari capaian konservasi laut kita itu urusan belakangan jadi urusan nasional kepentingan nasional kepentingan kita semua ini yang harus kita dorong dan kita kedepankan makasih Pak ya makasih Pak Firda saya mau konfirmasi dulu ke Pak Yusuf Pak Yusuf harus ber apa meninggalkan tempat jam 11 ya oke kalau ada pertanyaan untuk Pak Yusuf boleh di ada ya ini untuk Pak Yusuf mungkin Pak saya bacain aja Bapak bisa baca sih wilayah konservasi masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil terkooptasi pada tiga rezim penataan ruang yaitu penataan ruang kabupaten berdasarkan RTRW undang-undang nomor 26 tahun 2007 kemudian tentang penataan kawasan konservasi KLHK dan peraturan KKP sendiri melalui penataan ruang laut dengan kerentuan RZWP 3K bagaimana memastikan pengakuan wilayah kelola konservasi masyarakat dibalik sektoralisme keunangan penataan ruang laut itu Pak jelas sih Mbak pembedaannya itu jadi kalau misalnya sekarang ruang laut itu dikelola provinsi udah jelas kawasan konservasi yang dikelola kehutanan itu memang jelas delineasinya jadi tidak ada tumpang tindi yang jadi masalah adalah di luar di luar kawasan konservasi yang ditetapkan sama Pak Firdaus sama KLHK itu adalah masyarakat umum kan di situ punya hidupnya hidupnya itu dengan ada yang sifatnya punya tadi kebiasaan tadi sasi, awik-awik dan segala macam itu kan ada nih MHA KKP khususnya P4K itu fokus kepada MHA mandatnya di undang-undang kami harus memfasilitasi ruangnya mereka sehingga ruangnya mereka itu udah aman yang belum aman Bapak Ibu sekalian adalah yang tadi tapi saya baru dapat informasi dari teman-teman yang ikut Zoom ternyata Aceh di dalam penyusunan RZWP3K nya mengakomodir kewenangan pengelolaan Panglima Laut berarti siapa yang mengawal sebenarnya RZWP3K teman-teman provinsi kan mereka memakui enggak masyarakatnya mereka sendiri mereka peduli enggak dengan memasukkan ke dalam peta RZWP3K itu yang kalau pusat yang harus mengurus semua Bapak Ibu sekalian lelah gitu ya tapi kalau misalnya data itu ada di pusat kan ada terakhir sekali di dalam pada saat meminta persetujuan Menteri itu kami diundang kalau kami punya informasinya tadi terdata dengan baik ya kami akan mengajukan tangan kalian lupa nih dengan ini bagaimana dengan itu dalam RZ sehingga kami bisa mengawal di akhir bukan di akhir kata Pak Krishna itu kalau misalnya di awal-awal sudah dikawal sehingga kebiasaan-kebiasaan tadi itu misalnya yang yang masyarakat sudah berlakukan itu terlindungi dalam ruang laut sedikit saya mau koreksi nih Mbak ya tadi terkait dengan peran serta berkolaborasi saya mengenal ada mohon maaf saya sebut nama aja ya WWF itu membantu kami penetapan masyarakat adat yang di wakatopi saya mengapresiasi mereka membantu kita ada arah-are melakukan kegiatan pemerintah masyarakat di sebagian wilayah Indonesia di luar kawasan konservasi tapi saya kurang terinform ya mungkin kurang duduk kopi nih Mbak Doti mungkin ya jadi yang kita perlukan ini sebenarnya duduk bersama kalian melakukan apa sih sehingga di recognize pemerintah gitu jadi pemerintah ini dalam setia membuat kebijakan tahu itu tadi saya pernah protes beratnya sama teman-teman LSM dia bikin kajian penanaman mangrove tapi datanya gak pernah ke kami terus kalian buat dokumen itu buat apa sih sebenarnya kalau buat kepentingan kalian sendiri ya terus pemerintah berbuat salah pemerintah salah nana mangrove disalahin tapi kalian gak pernah memberikan saran ke pemerintah bahwa ini yang benar kami sudah melakukan ini dokumennya di keep di mereka gitu itu bukan bukan rapat ini ya terkait rehabilitasi mangrove tetapi jangan sampai kebiasaan itu berlaku di 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 forum masyarakat ini gitu masyarakat adat OSCM gitu jadi tolong apapun yang anda melakukan sampaikan ke pemerintah pemerintah kan sebagai polisi ya penetapan kebijakan pengaturan sehingga kita harus membuka wawasan pemerintah harus tahu semuanya apa yang bapak ibu skala lakukan terinform ke kita sehingga kita tahu oh ternyata teman-teman LSM RARE CI ter apa ya ya PK ternyata kita akan data kita buat petanya sehingga akan kelihatan oh ternyata puzzle kita masih kurang A kurang B kurang C jadi saya mungkin kalau dimandatkan sebagai dirijen kalau ada gong yang membunyi kan gong bunyi dong gitu kan ya kalau ada kurang instrument tambah instrument satu lagi nih nah itu yang kita harapkan dua ribu sekalian duduk bersama ngopi bersama baik dalam ruang rapat resmi seperti ini ataupun non formal ayo silahkan kami terbuka pemerintah niatnya adalah untuk membangun Indonesia lebih baik terima kasih makasih Pak Yusuf luar biasa jadi tadi setelah Pak Yusuf mengajak untuk kolaborasi terus ajakan kedua adalah kopi gathering secara rutin jadi bisa langsung diusulkan bagaimana kalau misalnya tiap bulan Pak tiap awal bulan gitu ada cara ngopi bersama gitu ya dengan teman-teman setuju setuju langsung diagendakan acara kopdar kopi bareng dengan teman-teman dengan bid P4K ya betul gitu ya itulah kesimpulannya ini oke dan Pak Yusuf sebenarnya tadi juga meng-highlight dan sampaikan oleh Pak Firda juga yang paling penting sebenarnya komunikasi kok ya gitu gitu kayaknya kita perlu memperbaiki bagian komunikasi dari semua stakeholder yang ada di ruangan ini kalau usul saya sebagai orang yang hari-hari di bagian komunikasi Pak Yusuf terima kasih apa akan langsung meluncur ke bandara atau saya bukannya mau ngusir loh Pak nanti undangan kopinya akan langsung di ini Pak di realisasi sama Mas Akbar Mas Taufik ya ya saya maafkan Pak saya baik orang ya terima kasih Pak Yusuf semoga safe light kita teruskan untuk penanya di online atau sekarang offline boleh offline ya ya iya maaf Pak ya boleh kita buka untuk beberapa nanya kita buka tiga dulu ya siapa cepat dia dapat oke Bapak silahkan Pak disebutkan nama asal organisasi dan tujuan kepada siapa baik baik dari Dinas Kelautan dan Daerah Provinsi Lesutara saya Audi Dien saya hanya membagikan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan konservasi yang ada di Provinsi Lesutara yang kami integrasikan dalam RZWP 3K terima kasih banyak yang dari Pak Ahmad Kepala Desa sudah boleh berbagi cerita sukses pengelolaan kawas konservasi walaupun dengan skop yang tidak terlalu luas cukup kecil tapi bisa berbagi dengan yang lain di daerah-daerah yang lain nah kesempatan ini kami informasikan pula bahwa di Provinsi Lesutara ada beberapa NGO juga yang terlibat dalam pengelolaan membantu pemerintah provinsi dalam pengelolaan kawas konservasi baik itu dari REIT juga di APK ada juga dari WCS nah kami di daerah itu menerima kebijakan kebijakan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat untuk kami terapkan di daerah kami sebagai pelaksana di daerah yang lebih dekat ke masyarakat terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir juga memberdayakan masyarakat yang ada di kawasan konservasi tersebut jadi tadi banyak yang disampaikan oleh para analis sumber terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan nah pada saat terjadi suatu kondisi yang tidak tercatat dalam aturan atau kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah salah satunya sempat terjadi waktu dari Desa Bulutui lewat kegiatan dari YPK bahwa mereka menyampaikan bahwa mereka ingin membuat suatu aturan di desa untuk mengelola wilayah perairannya kepala desa ingin mengelola wilayah perairannya tapi pada tatanan tertentu sesuai dengan aturan bahwa mereka wajib memiliki izin kalau sesuai dengan perizinan-perizinan pemanfaatan ruang nah itu kami di daerah kan agak bingung juga bagaimana ini masyarakat desa bisa memperoleh perizinan-perizinan tersebut untuk mengelola kawasan konservasi sedangkan tahapan-tahapan untuk penetapan kawan konservasi tersebut bukan hal yang mudah untuk ditetapkan oleh masyarakat desa sendiri tapi kami berupaya sebagai pelayan masyarakat kami berupaya itu untuk bisa diterima oleh masyarakat secepat mungkin bukan kami hanya menyampaikan kalian harus A, B, C bahkan sampai dengan Z harus kalian selesaikan baru kalian bisa mengelola kami hanya menyampaikan silahkan kalian jalan saja dulu karena ini kegiatan berkelanjutan yang ingin membangun masyarakat desa dengan penghasilan meningkatkan pendapatan nelayan jalan saja dulu nanti kami pemerintah yang akan membackup untuk membantu meintegrasikan dalam dokumen-dokumen perencanaan baik itu dokumen perencanaan di desa kabupaten sampai dengan tingkat provinsi terlebih lewat dokumen RZWP3K nah itu kami komunikasikan memohon bantuan dari YPK untuk bisa diintegrasikan masuk dalam dokumen RZWP3K ternyata bisa berhasil nah jangan kami ingin pemerintah pusat menetapkan suatu aturan melihat suatu lokasi atau suatu tempat dengan menetapkan bahwa ini seluruh Indonesia demikian tidak melihat kearifan lokal karena jika menetapkan secara spasial kearifan lokal desa A desa B berlainan ditetapkan sama rata kami di daerah yang menerima semua jika tidak masuk dalam aturan yang sudah ditetapkan harus apa yang kami buat nah kondisi yang terjadi yang kami terima itu kami terima saja dulu silahkan jalan jalan saja kami tidak menghambat kami layani kalian setelah mereka melakukan kegiatan nanti setelah ada aturan yang bisa direvisi ataupun bisa disesuaikan dengan kondisi sesuai dengan aturan yang ada itu bisa diterima oleh masyarakat jadi tidak ada berpolemik di daerah tapi yang kami heran di pusat itu menjadi polemik yang cukup besar silahkan ditanyakan ke Desa Bulutui apakah berpolemik mereka menetapkan kawasan konservasi tersebut tidak masalah tidak ada masalah nah itu yang perlu kami sampaikan kondisi di daerah itu tidak tidak cukup panas tapi yang herannya di pusat menjadi sesuatu yang panas saya rasa itu saja terima kasih terima kasih Pak kalau disini kita kedinginan Pak ya mungkin Pak Firdaus mau langsung menanggapin saya akan mulai ya makasih Pak untuk sharingnya saya kira sepakat ya dan walaupun saya juga tidak tidak terlalu menangkap contoh kasusnya di darat di laut tapi pada prinsipnya memang partisipasi itu harus difasilitasi Pak kalau masyarakat punya keinginan untuk mengelola lingkungannya tentu pemerintah harus memfasilitasi soal proses-proses formalisasinya memang harus disesuaikan juga dengan aturan yang ada karena kalau tidak nanti niat baik saya saja itu tidak cukup niat baik juga harus mengikuti aturan yang sudah ada tapi in prinsip kami sepakat Pak dan terima kasih sudah diberikan masukan dan sharing kondisi di lapangan terima kasih terima kasih Pak Firdaus mungkin Prof Luki ada mau nambahkan cukup ya pertanyaan kedua dari mas tapi saya izin ya di belakang soal duluan silahkan mas mas you wanna know ini soalnya kakak kelas eh padahal mas tapi kakak kelas juga maaf mas mikrofonnya boleh di share ke Mas Yusono ya oke ya terima kasih Mbak minta izin dari sini enggak apa-apa ya ya eh dari apa namanya pengalaman saya Yusono Budistiawan dari YPK dari pengalaman dengan teman-teman di Bulutui eh apa inspirasi dari Pak Ahmad juga dan dengan teman-teman apa namanya di dalam tim RZBB3K Sulawesi Utara nah beberapa kasus yang tadi kita diskusikan bersama yaitu masalah bagaimana pengelolaan yang ada di masyarakat ini yang nyatanya itu eksis gitu ya tetapi tidak terfasilitasi ke dalam suatu bentuk peraturan nah ketika kita sedang dalam proses menyusun RZ itu sebetulnya kita kan sudah akan ter apa terkotak ke dalam zona jadi menurut saya ketika kita akan menyatakan bahwa suatu ruang yang digunakan oleh masyarakat untuk keperluan tertentu dalam hal ini misalnya LMA atau dia berjifat OECM itu nanti mau tidak mau akan tergiring ke dalam itu masuk zona apa kalau ketika kita akan kita sedang membuat RZBB3K itu Pak jadi mau tidak mau akan kebawa ke situ nah masalahnya adalah ketika kita kebingungan Pak itu masuk zona apa ya karena di dalam Permain KP28 kan sudah jelas itu pola ruang zonanya ini 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 itu sudah jelas sampai maaf tidak lupa nah jadi menurut saya mungkin bisa kita melakukan inovasi pada jenis zona sehingga inovasi itu memungkinkan penggunaan ruang oleh masyarakat dimana penggunaan ruang itu eksis tidak diadakan Pak itu bisa terfasilitasi ke dalam zona tertentu yang sementara ini kita kebingungan itu masuk ke zona mana ya gitu jadi mungkin usulan saya apakah memungkinkan suatu inovasi zona yang memungkinkan memasukkan kegiatan ini ke dalam zona tertentu itu satu yang kedua kita punya mekanisme Pak yaitu PKKPRL nah PKKPRL ini sebetulnya yang paling yang paling potensial menurut saya adalah PKKPRL ini melalui mekanisme insentif Pak yaitu fasilitasi PKKPRL untuk masyarakat lokal itu sangat sangat powerful dan sangat langsung bisa menyelesaikan masalah sebetulnya Pak menurut saya namun terhalang oleh dua poin menurut saya yaitu satu harus tidak boleh memenuhi UMR itu menurut saya sangat menghalangi dan sangat tidak fleksibel yang kedua adalah harus terhadap alat tangkap yang ada disitu selama 30 hari ya itu menghalangi juga Pak karena tidak semua lokasi LMMA atau yang bersifat OECM atau pengelolaan oleh masyarakat itu selalu menggunakan alat tangkap tidak selalu tetapi bahwa kenyataannya mereka menggunakan ruang itu secara terus menerus itu iya yang digunakan adalah fungsi ekosistemnya Pak jadi apakah memungkinkan fasilitasi PKKPRL ini ya sedikit di inovasi lah gitu Pak supaya bisa menjadi sarana yang sangat mudah dan praktis dan langsung Pak terhadap fasilitasi terhadap penggunaan ruang oleh masyarakat lokal ini dua satu inovasi terhadap zona satu inovasi terhadap fasilitasi PKKPRL terima kasih baik makasih Mas Yono langsung ke Pak Firda karena hanya Pak Firda yang bisa menjawab soal inovasi zona dan jelas sebetulnya ini lebih banyak di teman-teman tata ruang jadi kalau ada teman-teman tata ruang yang hadir di apa di offline mau di online bisa membantu menjelaskan tapi kalau boleh sumbang pemikiran memang kalau kita lihat di pasal 7 ya Permen KP28 salah satu zona yang yang atau salah tiga yang bisa dipakai itu kan zona tangkap budaya atau yang terakhir itulah zona pengelolaan ekosistem pesisil saya kira itu bisa di exercise ya jadi nanti maksudnya itu zona pengelolaan ekosistem pesisil karena itu lebih lebih area base begitu jadi kalau tangkap budidaya kan lebih activity base ya nah itu yang tadi kemudian ketika meminta KKPRL nya kan menjadi agak kiku ya udah fleksibel gitu walaupun itu juga jadi masukan juga yang hal seperti itu sampaikan saja ke pemerintah adalah ke direktorat yang menangani untuk menjadi bahan masukan supaya nanti di dalam proses-proses misalnya revisi dan lain sebagainya itu bisa diakomodasikan tapi saran saya memang kalau ngomong zonanya tentu beri di kawasan pemanfaatan umum ruangnya ya kemudian zona yang bisa dipakai selain kegiatan penangkapan dan biaya adalah pengelolaan ekosistem pesisil dan pengelolaan ekosistem pesisil tentu dia akan bisa lebih bersifat zona dan nanti kalau untuk masyarakat kan jatuhnya nanti non-berusaha dan dia nanti istilahnya menjadi hanya konfirmasi kesesuaian ruang saja dan saya kira ini bagian dari adaptive management juga ya jadi kalau satu hal belum bisa kita coba diskusi kembali ke tadi itu ya komunikasi dialog transparansi dan tentu pemerintah sepanjang itu memberi kebaikan bermanfaat untuk masyarakat untuk kelingkungan tentu apa akan diakomodasikan tinggal bagaimana menyesuaikan dan juga memastikan bahwa itu tidak bertentangan lah satu dengan yang lain tapi pada prinsipnya memang salah satu peluang untuk memperkuat itu yang menggunakan konfirmasi kesesuaian ruang atau kesesuaian pembatasan ruang laut yang ada saat ini ya setelah syarat awalnya itu ruangnya dikenali dulu di tata ruang lautnya jadi kalau tadi diinfokan di Aceh sudah dikenali ruang yang dikenal oleh Panglima Laut di tata ruang laut provinsinya menjadi salah satu langkah awal yang sangat bagus untuk kemudian nanti menurunkan itu ke lokus-lokus yang memang dilakukan kegiatan pengelolaan yang bersifat area tadi tetapi belajar juga yang ada di Papua tentu kita juga harus melihat juga kenapa di satu provinsi bisa dilakukan di provinsi lain belum bisa dilakukan tentu harus kita lihat juga permasalahan dan dinamika yang ada seperti apa sehingga nanti sebagaimana tadi sudah disampaikan masing-masing bisa memiliki treatment yang berbeda-beda untuk mencapai satu tujuan yang sama tadi makasih ya makasih Pak Pirda silahkan Prof sebanyak juga enggak apa-apa enggak sedikit karena sama dengan Mas supaya memperkuat tadi Mas Yuswono ya Mas saya sama dengan Mas Pirda menurut saya jadi gini yang penting adalah kalau saya lihat di kontak OSM ini adalah de facto nya dicurunnya misalnya masih menggunakan zona yang ada yang penting kan bukan di konservasi kan pasti kan di non konservasi misalnya tadi pemanfaatan umum lalu turun ke ekosistem pesen dan laut nah di dalam pengelolaan zona ekosistem pesen dan laut inilah de facto nya kita membuat proses-proses konservasi pasti ada area juga paling malaut kan pasti ada area kan kita ada management right pasti ada area to be governed by local right gitu kira-kira gitu kan maka pasti ada area nah yang jadi calon kita Mas Yuswono adalah bagaimana kawan-kawan otoritas pengelola ruang laut memahami itu itu yang penting nah sehingga tidak perlu harus mengubah zonasi dulu tetapi memberikan protokol kepada teman-teman bahwa dalam konteks pengelolaan non konservasi ada yang disebut dengan area efektif untuk konservasi yang disebut dengan tadi de facto nya adalah pengelolaan sustainable principle itu di dalamnya pasti ada unsur-unsur dekat dengan quote-unquote konservasi nah kalau itu sudah diadopsi Mas maka clear secara the jure kita berhak melakukan pengelolaan tanah kutip efektif area di kawasan yang non konservasi kalau menurut saya PR nya adalah di apa namanya otoritas ruang laut bahwa nanti ada inovasi zonasi itu another apa ya next step itu Mas Yuswono ya yang poin kedua saya setuju ya saya sangat-sangat support itu makasih Pak Doki ya terima kasih Pak Doki saya ke Mas Taufik mikrofonnya boleh di dari udah dari belakang ya Mas Taufik di tengah di tengah ini depan ya wah nggak kenal Mas Taufik ini gawat ini Pak Pak CEO Pak Ketua CEO terima kasih Mbak Doki yang pertama saya menyambut baik pertemuan ini dengan apa namanya tema utama untuk memperkenalkan OICM dan saya sepakat kalau bisa dicarikan padanan katanya yang lebih apa namanya nyaman untuk telinga Melayu gitu ya jadi OICM dibaca OICM atau dibaca apa itu suka apa namanya merepotkan yang kedua karena ini barang baru maka rasanya memang saya mendukung gagasan Pak Dir tadi untuk membangun semacam NSPK gitu norma standar prosedur kriteria indikator gitu ya sehingga jelas dengan kejelasan itu kekhawatiran beberapa pihak bisa ditepis saat ini kan ada kekhawatiran kalau OICM itu nanti diterima dalam arti sistemnya ada dan orang bisa mendaftarkan apapun menjadi OICM maka ada kekhawatiran dari beberapa orang bahwa itu akan menjadi blue washing hal-hal yang tidak benar-benar konservatif gitu dianggap sebagai bagian dari kawasan konservasi jadi ada penurunan standar atau penurunan kualitas di atas kegiatan konservasi padahal sebetulnya kalau kita mengacu pada guideline saya kan ada tujuh persyaratan yang harus diikuti misalnya itu nah hal-hal ini yang saya pikir kita bisa mengadop dari entah FAO atau dari beberapa sumber lain untuk membuat NSPK yang khas Indonesia yang tentu saja nanti mengacu pada standar internasional namun kekhasan Indonesia tadi juga harus memperhatikan best practices apa yang sudah ada di Indonesia apakah itu berbasis adat atau berbasis non-adat berbasis peruntukan tertentu dan juga dengan memperhatikan beberapa peraturan dan perundang-undangan yang lain nah di dalam hal ini saya sebetulnya terpicu dengan gagasan sahabat saya sekampung yang sangat pinter Pak Prof. Luki soal mengkontraskan antara konservasi dengan sustainability karena rupa-rupanya kalau mazhabnya Jepang kan enggak perlu konservasi selama sustainable secara sederhana sementara kalau kita melihat mandat 30 by 45 maupun 30 by 30 keberadaan kawasan konservasi menjadi prasarat bagi sustainability nah kita Indonesia mau mengambil mazhab yang mana rasanya kita selalu ya Indonesia itu kan selalu yang paling baik adalah yang di tengah-tengah gitu kan jadi tidak tidak full anti konservasi tapi juga tidak walaupun Pak Menteri sekarang ini sangat kencangnya malah full protection gitu kan nah ini yang yang kita harus memberikan argumen-argumen yang baik sehingga kebijakan di masa depan itu bisa bisa apa namanya kalau bahasa operasi dengan Prof. Luki tadi itu mengoptimalkan TIV total economic values dengan tetap memperhatikan bahwa konservasi sustainability sebagai kontinum antara pengelolaan sumber daya alam yang tadi tujuannya memang menaikkan total economic value gitu dan itu tentu saja harus ada keseimbangan antara pemanfaatan bagian mana yang di set sebagai reserve bagian mana yang di set sebagai wilayah dengan pengelolaan terbatas dan lain sebagainya saya pikir sedikit komentar aja saya untuk mendorong bahwa kita bener-bener perlu membuat NSPK supaya tadi jatuhnya pas kira-kira begitu Mbak Dati Maturnun Sampai-sampai Mas Taufik perlu ditanggapi mungkin dari saudaranya yang diklaim sebagai saudaranya Prof Luki ini gara-gara ini gara-gara Republik Nasi Gandul Mbak Mas Taufik itu Presiden RSG saya Wakil Presiden anu ya Uang Pati Republik Nasi Gandul Mbak Cuman Mas Taufik agak deso saya diputar oh itu perlu diklarifikasi nanti Mas Taufik betul ya betul ya Mas ya oh sorry Mas tapi kalau sekarang beliau tinggal di Komplek Elite oh tapi kalau sekarang tinggal di Komplek Elite Mbak jadi udah jadi begini oh jadi belupakan Mbak Dati gara-gara itu Nasi Gandul protokol tadi Mas Taufik kalau menurut saya atau NSPK tadi di bahasa saya mungkin protokol lebih umum ya mungkin kita perlu expand juga terkait bahwa yang disebut dengan Aquatic Ecosystem tadi Sustainability Conservation itu tidak hanya urusan KKP Mas tapi juga ada urusan Komendagri misalnya terkait dengan siapa sih yang lebih ditaati oleh pemerintah daerah nah Mas Taufik kan sudah punya pengalaman kan bagaimana PAHP itu muncul justru di Komendagri kan Mas bukan di Komendagri karena dalam konteks apa namanya lokali tadi itu urusan daerah itu Kemendagri tapi substansi teknis terkait dengan Sustainable Fisheries misalnya atau Conservation Marine Conservation adalah KKP nah ini yang perlu di ngajak ngopi-ngopi juga Mbak Dati sehingga katakanlah protokol tadi nyambung antara protokol KKP terhadap OCM protokol implementasi OCM dalam konteks dalam apa namanya pemerintah daerah maka perlu ada Kemendagri lalu di atasnya ada ditaruh di dalam konteks RPJMN Mas maka kalau saya boleh usul kita kan lagi usul background ya Mas Andi ya taruh aja di lima tahun pertama ini yang tadi Mas Daudil sampaikan itu udah clear di tahun kedua Mas lalu tahun ketiga satu WPP clear efektif OSM seperti apa step by step gitu Mas nanti yang saya bilang sama Mas Direktur kita perlu ngopi bareng itu terkait dengan itu sehingga dalam lima tahun pertama itu kita udah clear seberapa efektifkah konservasi kita baik dalam konteks konservasi maupun non konservasi dalam kerangka protokol yang tadi Mas Ofik sampaikan jadi saya kira ngopi-ngopi kita tidak hanya di ruang ini tetapi juga ada kawan-kawan Bapak Penas kawan-kawan Kementagri bahkan kalau merusak ya karena ada konteks desa teman-teman di Kementes karena Kementes udah turun sampai desa dengan SDGs SDGs desa di travel kita kelabakan kan disuruh aja kan di level KKP di level Bapak Penas ya gitu-gitu aja terus terang tapi ini kan jadi agak lag karena di atas oke di desa oke tapi di tengah kan lag karena kabupaten gak mikir itu misalnya hanya provinsi nah itu juga saya sebut sebagai governance gap gitu ya dan itu perlu didudukan bareng lah ngomong kita lagi dalam proses menuju ke another apa long term development plan lalu tahun ke depan yang diturunkan dalam lima tahun berikutnya bahwa itu nanti efektif atau tidak dalam implementasi itu cerita lain lah tapi yang penting kita masukkan dalam kerangka apa namanya perencanaan lima tahun ke depan kalau menurut saya itu suatu hal yang sangat concern sangat urgen sehingga sustainability itu dapat dijaga setiap setiap lima tahun itu dijaga gak seperti sekarang itu nol lagi nol lagi itu berusaha gak agak menghabiskan energi menurut saya gitu Mas Taufik ya kita sama-sama kawal Mas gitu Pak Dati ya makasih Prof Luki ininya memberi perlindungan lebih besar lagi buat kita buat teman-teman CSO juga gitu untuk langkah berikutnya apa nih yang lebih strategis gitu kan dan bocoran juga kalau bikin roadmap ya kira-kira tadi yang udah disampaikan oleh Prof Luki itu yang bisa dilakukan Pak Firda ada yang mau ditanggapi lagi Pak dan disampaikan oleh Mas Taufik ya tentu saya sepakat dan mendukung sebelum ada regulasi yang lebih spesifik tentu norma-norma itu bisa disusun dan bisa di nanti dipayungi dengan peraturan dirjen seperti dulu PAP PAP tetapi memang ada satu peluang yang jauh lebih besar juga ketika kita bisa menyusun norma tadi standar kiteria prosedur semua stakeholder yang bergerak di OSM juga akan menjadi tahu atau apa yang pengguna yang baik yang rapih seperti apa sehingga nanti pada saat ada peluang atau ketersediaan pendanaan yang sekarang sedang akan kita bangun dan juga sedang berproses di badan pengelolaan dana lingkungan hidup Indonesia teman-teman itu semua bisa mengakses begitu dan ketika mengakses dari awal mereka sudah tahu mereka ada di mana level kira-kira akseptansnya untuk mengajukan proposal untuk membantu kegiatan konservasi di wilayah mereka karena mereka sudah tahu ada NSPK yang bisa dilihat dibaca dipelajari dan diikuti jadi ini akan banyak sekali manfaatnya termasuk juga nanti untuk ke depan apabila memang apa memungkinkan bisa masuk NSPK itu di regulasi-regulasi yang yang memungkinkan makasih ya makasih Pak Firda ini saya sekaligus apa minta closing statement sih dari Mas Dodo dan juga nanti dari Pak Ahmad juga ya silahkan Mas baik sebelum closing saya mau respon tadi ya saya ajakkan ngopi bareng dan kolaborasi ya pengalaman dari pemetaan ya apa mengidentifikasi ya komunitas satuan sosial masyarakat adat dan komunitas lokal sampai ada peta di BRWN kan sudah ada 20 juta hektare peta wilayah adat sekitar seribu lebih komunitas yang teridentifikasi nah dari situ kita ada sekitar 3 juta yang sudah ditetapkan nah tadi kan Pak Yusuf ya merasa sendiri gitu sebenarnya ini di kami tuh sering melakukan penyampaian informasi gitu Pak peta wilayah adat kepada semua beberapa KL ya terutama KLHK TR termasuk ada juga di KKP nah memang justru kalau di di isu yang wilayah adat di sebenarnya kita ada juga yang di pesisir tapi sebagian besar memang di udara itu justru peta-peta ini enggak belum ada tempatnya gitu nah kalau di KKP memang nanti menyediakan sebagai tempat untuk bagaimana memangkalkan data ini menurut saya menarik sekali artinya kerja-kerja CSO tadi yang sudah cukup banyak ini bisa jadi referensi gitu jadi rujukan jadi informasi dasar walaupun nanti bisa dipilih mana yang bisa jadi OSC dan sebagainya tapi menurut saya baseline itu menjadi sangat penting sekali dan mengajak para pihak untuk meletakkan apa kontribusinya praktik masyarakat tentang mengelola satu kawasan saya kira itu penting sekali dibuka ruang itu jadi ngopinya itu juga ada ada apa ada ruang virtual yang juga menjadi apa namanya landing page nya buat komunitas atau CSO yang sudah melakukan praktik itu nah dari situ semenurutnya menurut saya kerja ini memang gak bisa di pusat saja di daerah juga menurut saya pengalaman di kami akhirnya kita menemani juga beberapa pemerintah daerah untuk bagaimana mengidentifikasi komunitas memangkalkan datanya dan ini perlu ada saluran sampai ke pusatnya saya kira kerja-kerja teman-teman CSO sudah cukup lumayan ya dalam berkontribusi mengidentifikasi tadi subjek maupun praktiknya nah tinggal bagaimana ini terintegrasi datanya sehingga tadi untuk kebutuhan tata ruang bentuk rekognisi itu bisa dilakukan nah saya senang kalau dari KKP justru menunggu gitu ini kalau dari KKP menunggu dari kementerian mana datanya saya kira ini perlu dibangun nih satu platformnya sehingga bisa menjadi pangkalan data bersama siapapun bisa berkontribusi disitu bahwa nanti ada protokol ada pemenuhan kontribusi KOSM dan sebagainya di global itu jadi tahap berikutnya tapi baseliningnya menurut saya penting sekali untuk dibuat kira-kira begitu Mbak dari saya makasih makasih Mas Dodo Pak Amat ada yang mau disampaikan pendek aja Pak boleh terima kasih Mbak berarti dari saya sebagai pribadi dan sebagai perwakilan masyarakat yang perlu disampaikan bahwa kita semua sebagai stakeholder di ruangan ini perlu ingat kembali bahwa masyarakat di desa ketika diajak berkontribusi pasti dia mau tapi ketika diajak bicara tentang aturan pasti dia lari oleh sebab itu pada kesempatan yang berbagai ini kami berharap ruang untuk masyarakat desa tetap dibuka oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan yang disampaikan oleh Mas Topik tadi bahwa SOP untuk seluruh stakeholder itu dicetuskan dulu supaya baik pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota serta masyarakat di desa itu tahu ketika dia akan menyampaikan yang aspirasi keinginannya dan harapannya itu dia mau kemana dulu barangkali ini saja yang boleh kami sampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Amat bapak-bapak sekalian itu sekaligus jadi wrap up session komen dari sesi ngobrol-ngobrol kita pada hari ini yang akan berlanjut pada sesi ngopi-ngopi yang banyak ya beberapa poin yang hanya saya harap saja banyak sekali yang kita saya yakin yang bisa yang kita bisa tarik dan bisa kita elaborasi dan eksplorasi kemudian gitu bahwa partisipasi tetap harus disfasilitasi tapi formulasi tetap juga harus dilakukan gitu kan semoga pertemuan kita hari ini menjadi pijakan awal kolaborasi multi pihak dalam mendukung praktik pengolahan berkelanjutan tingkat tampak yang dapat direkognisi dan berkontribusi pada upaya nasional dalam pengolahan kelautan berkelanjutan semoga juga pada akhirnya kearifan lokal yang banyak dimiliki oleh masyarakat sisir kita itu bisa menjadi sesuatu atau salah satu yang menjadi solusi global kira-kira demikian sekali lagi terima kasih untuk Bapak panelis semua boleh diberi tepuk tangan terima kasih juga untuk partisipan semua yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir secara online saya masih ada satu sesi untuk yang kita semua yang hadir boleh nanti bisa masuk ke saido teman-teman panitia akan memfasilitasi baik kita yang ada di ruang ini maupun yang di online bisa ditayangkan ini slidonya masuk ke slido.com kemudian ketik di tagarnya itu ada nah slido.com kemudian masukkan angka 40 84 750 Bapak juga bisa lewat HP Pak masuk ke slido.com kemudian ikuti itu tagarnya 40 84 750 nanti akan muncul pertanyaan pertama nah jangan salah nih ada perspektif di depan jadi ada pre-test ada post-test oke pertanyaan pertama menurut Ibu dan Bapak apakah pengelolaan pesisir desa sama dengan OSM ini post-test ya sekali ngecek ngikutin gak nih sepanjang sesi nah silahkan dipilih menurut Bapak Ibu sama apa enggak enggak ada benar salah sih kita pengen tahu aja gitu oke udah ada 6 orang oke 7 8 waktunya 30 detik nih ayo 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 buruan isi sama enggak pengelolaan pesisir desa sama enggak dengan OSM sedang sedang oke terus 3 udah 20 orang Prof. Luki Pak udah Pak Firda masuk juga ya susah tergantung amalan Prof ya internet susah ya oke boleh ditayangkan 24 hasilnya kira-kira lebih banyak yang milih yang sama atau tidak coba kita lihat tayangin pollsnya hasilnya coba persentagenya aja lebih banyak yang iya atau yang enggak beda atau sama berapa orang yang jawab beda berapa orang yang jawab sama bisa kelihatan enggak enggak bisa oh yang kedua bisa wah ini masalah ini masalah sumber daya manusia oke hitung dulu ya nanti ya kasih tau ya yang kedua pertanyaan kedua ya menurut ibu dan bapak apakah LMMA dan OSCM berpotensi untuk berintegrasi dalam kebijakan jika iya kebijakan apa oke waktunya 30 detik lagi wah kebanyakan jawab enggak nih enggak berpotensi aduh sedih ayo ayo masuk 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 tiga baru tiga nih oh banyakan mau jawab iya oke udah udah tiga orang yang jawab iya udah sudah udah sebelas orang tiga belas orang yang menjawab iya nanti yang jawab enggak ditayangin ya biar ketahuan itu siapa tuh yang bisa-bisanya gitu oke masuk ke kebijakan apa kompensasi lingkungan oke termasuk marine manage area oke di tata ruang rencana tata ruang laut kebijakan pemerintah secara komprehensif kebijakan pengelolaan keadaan-keadaan hayati udah berapa orang nih 30 ada yang jawab bisa jadi sih ini siapa ya aduh rpjmd rpjmd cakep bisa sekaligus tata ruang kompensasi lingkungan tata kelola tingkat tapak oke oke bisa diadopsi dalam kebijakan peraturan daerah tata ruang laut pemanfaatan ruang terintegrasi rpjmd oke jadi udah tau nih harus didorong kemana ya kalau kita mau rpjmd itu bener-bener tadi terfasilitasi dan terformalisasi oke terus terus udah berapa 37 masuk ke pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan cakep langsung lagi nambah udah stop oke yang ketiga pertanyaan yang ketiga adalah menurut ibu dan bapak bagaimana OSCM bisa inklusif dan dimaknai selaras dengan ruang hidup masyarakat pesisir dan melayan kecil di Indonesia ini open question oke silahkan menurut pandangan ibu dan bapak bagaimana supaya bisa inklusif gitu dan tadi selaras dengan dengan ruang hidup masyarakat pesisir dan melayan kecil di Indonesia seperti Pak Ahmad sebelah ini 20 partisi pen typing ini panjang-panjang nih jawabannya nih 1 bisa jika sejalan dengan nilai dan kebutuhan di tingkat masyarakat oke jadi tetap harus apa relate dengan kebutuhan masyarakat di tingkat apa berkesesuaian dengan kearifan lokal masyarakat cukup oke ketika kriteria OSCM menempatkan ruang hidup masyarakat yang berkelanjutan dan hak masyarakat terhadap akses kelola oke ada pedoman yang dikeluarkan dari hasil kesempatan bersama tadi ya soal NSPK OSCM harus memiliki dasar hukum agar menjadi mandat dalam penyusunan RPJM desa betul jangankan ngomong RPJM desa di RPJM N aja kagak masuk gitu ya sepertinya harus ada cantolan regulasi bentar bentar dari pusat dan harus disosialisasi seperti apa yang lanjutnya di tingkat tapak bener jangkan tingkat tapak tingkat provinsi aja apa gagap tingkat provinsi termasuk turun ke kabupaten kabupaten kecamatan gagapnya panjang oke wilayah masyarakat diberikan ruang terkait ruang kelola yang sesuai dengan wilayahnya sesuai dengan FPAC former padiat apa apa persetujuan di awal tanpa paksaan jika OSCM memasukkan aspek budaya dan sosial masyarakat sebagai ruang hidup masyarakat itu yang disebut inklusif oke ada lagi ada lagi dengan mengokomodi lokal adat masyarakat masing-masing daerah oke lokal adat itu bisa jadi kebiasaan ya custom bukan hanya yang terkait dengan kebiasaan adat yang dilakukan oleh Pak Amat itu kan juga kebiasaan lagi di atas masih butuh sosialisasi oh kurang sosialisasi hari ini jangan khawatir nanti ada kopi-kopi darat selanjutnya oke banyak banget ini nanti akan dikompil oleh teman-teman sebagai bahan untuk pembicaraan di breakout room nanti akan di apa akan saya lempar ke Mas Deddy ini udah banyak banget Mas bisa jadi bahan nih untuk sesi breakout room untuk untuk di ini aja ya saya udah membantu sebagian kerja Mas Deddy ya dan teman-teman nantian di sesi breakout oke demikian sesi talkshow kita yang akan jadi sesi pembuka dari rangkaian kegiatan hari ini jika ada kurang-kurang saya mohon maaf sebagai membawa acara saya ucapkan lagi terima kasih kepada Bapak semua Pak Amat juga selamat menjalankan aktivitas selanjutnya dan saya kembalikan waktunya ke teman-teman Panitia terima kasih 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 terima kasih